Payung Sengkala Jilid 1. Angin bertiup kencang, debu pasir berterbangan memenuhi angkasa, awan gelap menyelimuti seluruh jagad sekeliling perkampungan Toa Elo Osancung yang kersohor di dunia persilatan, keadaan amat mengerikan bagaikan menghadapi saat kiamat. Pada waktu itu muncul sebuah tandu yang digotong empat orang muncul dari deruan angin taupan yang menderu, langkah mereka cepat dan tujuannya tidak lain adalah perkampungan Toa Elo Osancung. Mendadak titik. Berhenti suara bentakan muncul dari sebuah loteng peronda di balik perkampungan. Mendengar bentakan itu keempat orang penggotong tandu yang berdandan sebagai siucai miskin itu berhenti, mereka tidak menurunkan tandunya ke atas tanah tapi menanti dengan sikap yang dingin dan hambar. Sepasang mat mereka tiada hentinya memperhatikan seorang lelaki pelindung perkampungan sedang meloncat keluar dari balik pintu. Lelaki itu mempunyai perawakan yang kekar dan berotot dengan jidat menonjol tinggi ke depan, sekali pandang siapapun akan tahu bahwa orang ini memiliki tenaga iwakang yang amat sempurna. Siapa yang berada dayam tandu kembali ia membentak lelaki. Hujian baru dari Ciu Yitong, Cungcu muda perkampungan kalian jawab si tukang tandu yang berada di paling depan. Apa seorang nyonya muda lagi seru lelaki itu kelihatan agak tertegun si tukang tandu itu tidak menyahut, ia membungkam dalam seribu bahasa. Alis yang tebal dari lelaki itu berkerut semakin mengencang, setelah berpikir beberapa saat tanyanya lagi. Tolong tanya sejak kapan nyonya muda ini kawin dengan Ciu Cungcu kami? Bulan 7 tanggal 7 tahun yang lalu, kalau dihitung dengan jari sudah ada setengah tahun lamanya. Bolehkah kalian suruh nyonya muda keluar sebentar agar Cai Hei periksa titik? Tanda petik HMM siapalah saudara seru si tukang tandu sambil mendengus dingin. Berani benar kau bersikap tidak sopan dengan nyonya muda. Sikap lelaki itu kontan berubah jengah, merah padam selembar wajahnya. Cai Hei membawa tugas di badan, dalam keadaan seperti ini terpaksa aku harus melakukan. Tanda petik HMM kau kiranyonya muda sudi menjumpai dirimu. Tanda tanya tukas si tukang tandu setengah membentak seluruh tubuh lelaki itu bergetar keras. Cungcu muda Ciu Itong walaupun memiliki kepandaian silat yang amat mengejutkan, tapi ia selalu berwatak romantis setiap hari kerjanya main perempuan di tempat luaran dalam satu masa istrinya sudah mencapai empat belum lagi gundiknya. Tanda petik Sambil garuk kepalanya yang tidak gatal ia berkata penuh keseriusan, beberapa waktu ini Cungcu telah memberi pesan wanti-wanti kepada seluruh pelindung perkampungan agar melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap siapa saja yang rebukan termasuk anggota perkampungan kami, sebelum kami periksa isi tandu. Tersebut mana boleh kubiarkan kalian masuk ke dalam perkampungan semuanya. Ia merandek sejenak kemudian tambahnya berat, sebelum Cai Hei menjumpai wajah nyonya muda, sebenarnya sudah. Tanda petik Turunkan tandu mendadak serentetan suara yang dingin berkumandang keluar dari balik tandu. Keempat orang tukang tandu berdendankan Cungcu Cai miskin itu segera menurunkan tandunya ke atas tanah sepasang lengan diluruskan ke bawah menanti dengan sikap hormat. Jikalau saudara ingin mencapai diriku, mari kesinilah. Titik kata syorang yang ada dalam tandu itu lagi. Nadanya dingin membuat orang merasa bergidik, lelaki itu ragu sejenak, akhirnya dengan langkah lebar ia berjalan ke depan tandu. Tapi ia tidak menyingkap horden tandu tadi melainkan berdiri di hadapannya dengan sikap serius. Ayoh cepat periksa bentak orang yang ada dalam tandu tadi dengan suara keras. Kenapa tidakkah singkap horden tandu ini? Menyingkap horden sangat tidak leluasa lebih baik nyonya muda keluar dari tandu. Tiba-tiba horden tandu tersingkap disusul berkelebatnya sesosok bayangan manusia muncul dari balik tandu. Plaakak. Tau-tau pipi lelaki tadi kena ditampar sehingga terhuyung, darah segar mengucur keluar membasai ujung bibirnya. Di depan matu berdiri seorang nyonya muda berwajah ayu dengan perut yang besar bunting. Lelaki yang ditempeleng keras membuat kepalanya terasa pening, kepala tertunduk rendah tak berani memandang perempuan itu lagi. Sudah cukup bentak perempuan muda itu ketus. Harap nyonya muda suka mengampuni kesalahan hamba, hamba bertugas menjaga keamanan perkampungan mau tak mau kami harus berbuat demikian. Perempuan muda itu mendengus dingin, ia mundur kembali ke dalam tandu dan serunya kemudian bawa jalan. Bagaikan memperoleh pengampunan, lelaki itu buru-buru bongkokkan badannya menjura. Siliahkan mengikuti Cai He masuk ke dalam perkampungan. Keempat orang tukang tandu berdendankan Syoyu Cai miskin itu saling bertukar pandangan dan tertawa, sambil menggotong tandu mereka mengikuti lelaki itu masuk ke dalam perkampungan. Waktu itu si nyonya muda yang berada di dalam tandu sambil mengusap perutnya yang bunting tertawa getir setelah angkat pundak matanya keluar. Tandu perkampungan Toa Elo Osancung sangat luas lorong banyak berderet dengan bangunan yang megah suasana terasa tenang dan nyaman. Di luaran suasana dalam perkampungan tersebut kelihatan amat tenang, tapi lain halnya pandangan nyonya muda itu, alisnya segera berkerut. Perkampungan Toa Elo Osancung betul-betul sangat bahaya. Titik taku sangka penjagaan demikian ketat pikirnya dalam hati. Setelah melewati jalan kecil yang panjang sampailah mereka di depan sebuah pintu ruangan seorang darah berkepang dua muncul di depan tandu. Terhadap darah itulah laki tadi berbisik beberapa patah kata, dan tandu itu pun melanjutkan perjalanannya dengan dihantar darah tersebut. Di balik pintu adalah sebuah kebun bunga yang amat besar dengan pemandangan yang menarik di tengah kebun berdiri sebuah loteng di sekeliling loteng tumbuh pohon-pohon liu di depan pintu terpanjang sebuah papan nama dengan bertulisi Cui Elo O. Tiga patah kata dari emas. Tandu tadi berhenti di depan loteng Ih Cui Elo O. Nyonya muda itu pun lambat turun dari tandu. A-a-a-a kiranya Nyonya muda sudah, terdengar darah cilik itu berseru tertahan. Tidak salah sahut perempuan muda itu sambil tertawa jengah, aku sudah bunting tujuh bulan. Nyonya muda, siapa namamu? Kau kian siang penduduk kota Kiemleng. Siau Cungcu tidak pulang kampung bersama Nyonya muda? Tidak katanya dalam satu-dua bulan ini ia tak dapat kembali ke kampung. Silahkan Nyonya muda menanti Sio Cia kami di atas loteng ujar si darah cilik itu kemudian sambil menjura. Berhubung ini hari adalah hari ulang tahun Siongcu kami yang ke-60, semua anggota perkampungan lagi sibuk kemungkinan besar saat ini Sio Cia ada di kamar hujian, biarlah budak pergi mengundangnya datang. Setelah mengundurkan para tukang tandu dan mempersilahkan Nyonya muda itu menanti di atas loteng ia segera berlalu. Harus menunggu beberapa saat lamanya tanpa pekerjaan, Nyonya muda itu mulai kesal, perlahan ia bangun berdiri dan mulai memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Ternyata ruang tersebut terbagi jadi dua sebelah kanan gelap dan sebelah kiri terang-benderang sehingga dapat tertampak dengan jelas dari tempat luaran, tentu saja dari tempat luar pun dapat melihat pembaringan serta kelambu dalam ruangan itu dengan nyata. Perlahan nyonya muda itu menghela nafas panjang, gelengkan kepala dan berpikir, aku sem kong pak harus menyaru tidak laki tidak perempuan macam banci A.A.I. Titik sungguh merendahkan pamorku. Alisnya semakin berkerut, pikirnya lebih jauh, lam kong pak baru saja memasuki mulut macanka sudah tidak kesabaran sebelum berangkat. Bukankah si Sin So Chuang Yen atau si mahasiswa bertangan Saki Yiseng Hang Tai telah memesan wanti-wanti kepadamu, dalam melaksanakan pekerjaan ini harus mempunyai kesabaran dan bertindak hati-hati. Kalau misalnya tidak berhasil mendapatkan payung sangkala atau ketahuan penyamaranmu, tak boleh kau umbar emosi dengan telur membentur batu, kau harus berusaha menyelamatkan diri dari bahaya dan mempertahankan hidupmu. Dengan demikian barulah kita bisa menanti kesempatan lain untuk membalaskan dendam berdarah gurumu. Teringat akan kematian gurunya yang amat mengerikan, tak kuasa ia tertawa sedih, wajah yang beringas tertutup oleh rasa sedih, pahit serta getir yang susah dilukiskan. Lama sekali ia menanti belum juga kelihatan munculnya Syochia, tak kuasa ia mulai berjalan bolak-balik di sekitar ruangan terasa bau harum semerbak menusuk hidung. Pertama-tama ia berjalan terlebih dahulu ke hadapan cermin, sambil memandangi perutnya yang bunting ia gelengkan kepala dengan wajah kikuk. Sinar matu dialihkan ke atas pembaringan, di mana terderet sepasang sepatu yang kecil mungi lamat menarik hati, dalam sekejap pandangan saja dapat diduga bahwa benda ini adalah milik Syochia perkampungan tersebut. Sejak kecil ia dibesarkan oleh gurunya di gunung yang terpencil dari keramaian dunia setiap hari ia berkawan dengan binatang dan pohon syong setelah menjumpai sepatu milik gadis perawan taurung darah panas bergolak juga. Mendadak ia teringat kembali akan tugasnya yang berat, air muka segera berubah serius buru-buru ia melengos dengan sikap jauh lebih keren. Mendadak sinar matanya terbentur dengan sebuah lukisan gadis cantik yang tergantung di atas dinding. Tanda petik Dengan sempoyongan ia mundur setengah langkah ke belakang, hampir tak percaya olehnya atas apa yang dilihat di depan matuk. Kenapa wajah perempuan ini amat luar biasa bagaikan bida dari turun dari kahyangan? A-a-a-a lukisan ini tentu gambar dari wajah Syochia. Tidak tersangka seorang iblis kalangan Hoktu yang berhati keji bisa memiliki seorang putri secantik bida dari guman lemkongpak tak terasa. Saking terpesonanya sembari geleng kepala ia memuji tiada hentinya. Mendadak. Nyonya muda, cantikah suara teguran yang dingin dan hambar muncul dari depan pintu. Dengan hati terkesiap lemkongpak putar badan, ia melepaskan tangannya yang digendongkan di belakang punggung. Tampak seorang darah cantik berwajah dingin telah berdiri di depan pintu dengan sikap angker. Ia tertegun beberapa saat. Kemudian sembari menjura ujar Nja, kaum tayansi yang menghunjuk hormat untuk Toa Syochia. Nona itu dengan gunakan sepasang matanya yang jeli memperhatikan sepasang kaki lemkongpak yang segede gaya kemudian beralih ke perutnya yang bunting suatu senyuman dingin menghiasi ujung bibir Nja. Tak usah banyak adat nadanya dingin lagi hambar, bagaikan suara yang baru muncul dari balik gudang es, sama sekali tidak ada kehangatan ucapan seng ipar kepada ansunya. Siapa yang suruh kau datang? Cuncu muda ciu ditong apa maksud datang kemari? Kali ini lemkongpak dibikin tertegun. Siawuli sudah jadi keluarga sau cungcu, cepat atau lampad akan masuk ke dalam perkampungan, juga kali ini sengaya aku datang untuk menanti kelahiran bayiku dalam kampung. Berbicara tentang kelahiran bayi, sepasang pipinya jadi merah padam, dengan penuh rasa jengah ia menunduk suaranya mengecil hampir tak kedengaran. Suatu senyuman dingin kembali berkelebat di atas wajah nona tersebut, ujarnya lagi, bagaimanakah wajah engkohku masih ingatkah kau? Lemkongpak merasakan hatinya tergetar keras dengan paksa menahan ketenangan dan pura-pura menunjukkan sikap tidak paham katanya, Sioccia, apa maksudmu berkata demikian Siawuli sudah menjadi suami istri dengan Nittong, mana mungkin tidak tahu bagaimanakah wajahnya? Cok terangkan. Sungguh bahaya. Serul lemkongpak di dalam hati. Dengan wajah serius segera ujarnya, kedua lembar telinga bagaikan gaya, perawakannya pendek luar biasa. Tanda petik. Hanya berdasarkan data tersebut sudah cukup untuk membuktikan dia adalah engkohku. Kurang ajar budak ini sungguh lihai maki pemuda lemkong dalam hati, pikirnya, sungguh bahaya, kalau bukan si mahasiswa bertangan sakti Seng Hang Chai melakukan pemeriksaan yang peliti di atas mayat Ciu Itong setelah ia membinasakan dirinya, dan tanda-tanda istimewa itu kuingat terus, mungkin saat ini penyaruanku sudah ketahuan. Dengan cepat jawabnya di telapak kaki kirinya terdapat sebuah tahil alat merah. Nona itu tertegun, agaknya ia merasa urusan sedikit di luar dugaan ujarnya kembali dengan suara hambar sedikit pun tidak salah, tahukah kau mengapa nonamu menanyakan persoalan ini sampai sejelas dan secermat ini? Tanda tanya, Siao Li kurang paham. Kemarin dalam perkampungan kami telah kedatangan pula sebuah tandu yang membawa seorang perempuan bunting, ia mengaku sebagai gundi Siao Chung Chu, yang mendapat perintah kembali ke perkampungan untuk melahirkan bayinya. Mendengar ucapan itu diam diam lemkong merasa amat terperanjat, pikirnya si mahasiswa bertangan sakti terdaftar di antara pemimpin tiga manusia miskin, semua pekerjaan yang dilakukan selamanya cermat dan teliti rencana pembunuhan terhadap Chiu Tong yang dilakukan kali ini pun telah disusun dengan amat cermat, justeru dengan menggunakan wataknya yang romantis dan cabul beliau minta aku menyaru sebagai gundik Chiu Tong menyelunduk masuk ke dalam perkampungan dan berusaha mencuri PAYUNG sangka lapusaka bulim untuk menuntut balas atas kematian guruku. Tidak ku sangka ternyata ada orang yang mendahului rencana ini dengan gunakan cara yang sama, kembali nona itu tertawa dingin tiada hentinya. Watak romantis engkohku sudah terkenal di mana-mana, siapapun tak ada yang tahu berapa perempuan yang sudah ditidurinya, cuma, ia mengijankan kau menantikan kelahiran bayimu dalam perkampungan, ini menunjukkan betapa sayangnya engkohku terhadap dirimu. Sio Chia, apa yang kau ucapkan tadi belum selesai diutarakan seru lem kongpek. Lalu menyelidiki sio awli dengan begitu cermat, katanya kemarin ada seorang perempuan bunting menyelunduk masuk ke dalam perkampungan, apa maksudmu? Sepasang matu yang jeli itu dengan cermat menyapu sekejap perutnya yang bunting, ia tidak menjawab pertanyaan lem kongpek hanya sembari mendengus katanya. Setelah kau kawin selama setengah tahun dengan engkohku, tentunya tahu akan nama nonamu bukan? Aduh celaka tak kuasa lem kongpek berseru tertahan. Ia sama sekali tidak menyangka perempuan ini sedemikian lihainya, kendati sebelum berangkat si mahasiswa bertangan sakti telah banyak memberitahukan soal yang menyangkut paut muka maupun kepandaian silat Ciu Itkeng itu cungcu dari perkampungan Toa Elo Osancung, tapi belum pernah memberitahukan nama Sio Chia ini. Situasi makin lama makin kritis, jelas perempuan ini sudah menaruh curiga terhadap dirinya diam-diam ia salurkan hawa murninya ke sepasang lengan mengadakan persiapan lalu sambil tersenyum katanya. Sio Chia, kau pandai benar bergurau mana ada Enso yang tidak kenal siapakah nama iparnya. Di luaran ia bicara tenang, padahal hatinya gelisah setengah mati sepasang matanya dengan cermat menyapu keempat penjuru. Tujuannya menyapu keempat penjuru bukan ingin mencari nama Sinona itu dalam kamarnya, melainkan ia berharap dalam sebuah serangan yang mahadasyat dengan telak akan bersarang di tubuh lawan. Mendadak sinar matanya beralih ke bagian bawah lukisan yang tergantung di atas dinding. Tampak olehnya bagian bawah dari lukisan itu tertera sebaris kata-kata yang bertunyi sebagai berikut, hasil karyasi pelajar bertangan telengas sumaing untuk kenang-kenangan Nona Chien Chien. Hatinya jadi kegirangan setengah mati, bagaikan seseorang yang kehasan di tengah padang pasir dan secara tiba-tiba menemukan sumber matu air saja. Buru-buru sinar matanya ditarik kembali, setelah tersenyum ujarnya Nona apa gunanya kau mengayak aku bergurau. Senyuman dingin makin menghiasi ujung bibirnya Chiu Chien Chien. Kalau kau tidak berhasil menyebutkan siapakah nama nonamu, saat itulah kau tahu siapa yang sedang bergurau dengan dirimu. Titik terus terangku beritahu kepada mu si perempuan bunting yang masuk ke dalam perkampungan hari bukan lain adalah barang tiruan. Ucapan tersebut juga sudah berada dalam dugaan lem kongpak tapi ia sengaya berlagak terperanjat. Apa teriaknya tertahan, barang tiruan menyaru sebagai nyonya muda? Sudahlah lebih baik kau jangan menimbrung ucapanku kau masih belum menjawab pertanyaan yang Nona ajukan. Nona Chien, apa gunanya kau membentak-bentak kata-kata kasar? Titik jawab lem kongpak dengan wajah serius. Baru pertama kali ini Xiaoli mendatangi perkampungan Toa Elo Osancung terhadap tempat serta penghuni di sini masih sangat mengharapkan petunjuk dari Chien Moai. Ucapannya lembut tidak kasar pun tidak tapi dibalik ucapan mengandung maksud yang meyakinkan, bagaikan terhadap kecurigaan orang lain ia sama sekali tidak memikirnya dalam hati. Chiu Chien Chien berseru tertahan, tak urung ia dibikin tertegun juga sepasang matanya yang jeli kembali beralih ke atas sepasang kaki lem kongpak yang besar serta perutnya yang bunting, suatu senyuman dingin kembali berkelebat di atas wajahnya. Seharusnya kau tahu apa maksud si barang tiruan menyelundup masuk ke dalam perkampungan kami kemarin hari. Kali ini lem kongpak benar-benar terkesiap dengan sekuat tenaga ia kumpulkan semua hawa murni yang dimilikinya dengan sengaya menunjukkan wajah terperanjat teriaknya, apa maksud dari ucapan Chien Moai ini nesomu tidak paham. Heheheheh titik heheheheh titik berhubung banyak orang menyaru sebagai perempuan bunting menyelundup masuk ke dalam perkampungan Toa Elo Osancung, nonamu berani menduga kalau lengkohku kemungkinan besar sudah menemui ajalnya. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, tubuh lem kongpak bergetar keras air mukanya kontan berubah hebat. Chiu Chien Chien tertawa dingin. Kau jangan merasa takut terlebih dulu, apa yang ku ucapkan barusan tidak lebih hanya merupakan dugaan dari nonamu belaka. Pada permulaan ucapan nadanya mengencang sedangkan akhirnya makin ringan, bagaikan ia sedang mencirat lem kongpak seorateratnya. Buddha ini sungguh licik maki lem kongpak diam. Di luaran sengaya ia perlihatkan wajah gelisah, serunya Chien Moai, maksud Mu Itong sudah menemui ajalnya? Kepingin sekali ia mengucurkan air mati agar penyaruannya bertambah sempurna tapi tangisannya tak berferhasil sesuai dengan keinginan karena Chiu Itong adalah seorang penjahat cabul yang sering melakukan kejahatan, banyak perempuan baik yang dinodai di tangannya. Hei titik hei titik hei titik hei titik aku rasa dalam hati kau paham sendiri bukan, jengek seng gadis sambil tertawa dingin. Nona apa yang kau ucapkan makin didengar semakin mempuaten sombu kebingungan dengan langkah Chiu Chien Chien berjalan bolak-balik sambil gendong tangan ia tertawa terbahak-bahak sengaya menunjukkan gaya seorang lelaki. Cuma sayang suara tertawanya terlalu nyaring dan merdu membuat gaya serta suaranya tidak sesuai. Ia berjalan ke depan jendela, memandang ke tempat luaran lalu bertanya kandunganmu sudah berumur berapa bulan. Kurang lebih tujuh bulan ada suatu perasaan tertentu. Sudah tentu ada, gerak-geriknya tidak leluasa. Gerak-geriknya tidak leluasa hal ini tentu saja akan terjadi kata Chiu Chien Chien sambil langkat bahu. Karena secara tiba-tiba mendapat beban yang melelahkan tentu saja tidak bakal bebas gerak-geriknya, apalagi setiap saat merasa takut apabila ganjalannya jatuh atau terlepas dari tempatnya. Sekali lagi hati lemkongpak tergetar kerasia merasa bahwa ucapan ini mengandung nada sindiran yang tajam terang-terangan ia menuduh apabila buntingannya adalah palsu. Aku bertanya kepadamu apakah kau mempunyai perasaan yang lain daripada yang lain tanya Chiu Chien Chien lebih lanjut. Kali ini lemkongpak dibuat serba salah dia adalah seorang pemuda belasan tahun yang tidak banyak mengetahui pengetahuannya terutama dalam soal kandungan perempuan, kena ditanya bagaimanakah rasanya seseorang perempuan dalam membawa. Kandungannya tentu saja ia jadi serba salah dan bungkam dalam seribu bahasa. Sekalipun begitu, ia tak bisa bungkam diri terlalu lama, terpaksa dengan keraskan kepala jawabnya, kadangkala kepalaku terasa pening. Ehem, tanda petik. Chiu Chien Chien tertawa terbahak-bahak serunya perempuan bunting merasa kepalanya pening, tanda-tanda ini jarang ditemui pada kebanyakan wanita mungkin badanmu terlalu lemah. Lem kiongpak terbelalak dengan mulut melongot, sepasang lengan disiapkan melancarkan serangan gencar. Jangan gugup, jangan gugup dahulu Chiu Chien Chien dengan nada dingin keadaanmu pada saat ini sudah melanggar kebiasaan bunting, mudah sekali memancing kecurigaan orang lain terhadap dirimu. Apa yang kau curigai dari diriku mencurigai kau adalah barang tiruan. Chien Moai kau. Dengan terperanjat lem kongpak mundur tiga langkah ke belakang. Kau masih berlagak pilon sayang kepandayan menyerumu kurang sempurna. Lem kongpak berseru kaget, sekali lagi ia mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan, sepasang telapak disilangkan di depan dada siap melancarkan serangan. Chiu Chien Chien berlagak pilon, tapi dari sikapnya yang gagah bagaikan lelaki dapat diartikan bahwa ia sedang bermaksudkan sedikit pun tidak salah, dugaanku tidak meleset dan kau adalah sebuah barang tiruan Chiu Chien Chien tersenyum, ujarnya. Sebelum kau menjumpai nonamu, aku telah mengetahui kalau kau adalah barang tiruan, kemudian menyusulku jumpai empat buah titik kelemahan yang makin meyakinkan dugaanku ia merandek sejenak ujarnya lebih lanjut. Pertama sewaktu kau duduk di luar tadi sepasang pahamu terbentang lehar dan tanganmu garu kepala gerak gerik ini sama sekali berlawanan dengan gerak gerik seorang wanita. A-a-a-a-a-sungguh aku tolol sekali diambiam lem kongpak memaki diri sendiri, seluruh gerak gerik itu pernah dipelajari dengan cermat, siapanya nah akhirnya ketahuan juga oleh pihak lawan. Kedua sewaktu kau berjalan bolak-balik dalam kamar nonamu tadi, sikapmu sama sekali adalah sikap seorang lelaki. Tanda petik. Kembali lem kongpak menghela nafas panjang, ia tidak memberi komentar. Ketiga, waktu kau menjumpai sepasang sepatu nonamu serta lukisan yang tergantung di atas dinding, sepasang matamu menerong wayaupun biji matamu tidak menunjukkan hawa jahat tapi bukan suatu perbuatan dari kaum gadis. Bicara sampai di situ senyuman yang menghiasi bibirnya semakin menarik, bagaikan ia merasa bangga dengan hasil penyelidikannya ini. Merah padam selembar wajah lem kongpak, buru-buru ia menghindarkan diri dari bentrokan sepasang matanya. Keempat, sewaktu nonamu menanyakan namaku, muncul perasaan kaget dan gugup di atas wajahmu. Tanda-tanda ini menunjukkan akan ketidak ada persiapan dalam. Menghadapi hal ini, walaupun kasingaya bersikap tenang tapi kepilonanmu tak akan berhasil mengelabui sepasang matu nonamu. Waktu kau menemukan sebaris kata-kata yang tercantum di atas lukisan tersebut, wajahmu kelihatan kegirangan hiyei 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 siapakah sebenarnya kau. Tanda petik. Berbicara sampai di situ, nada ucapannya berubah keras dan kasar. Menjumpai keadaan seperti ini lem melompak tahu usahanya menemui kegagalan total, kalau tidak cepat melarikan diri dari perkampungan Toa Elo Osancung keadaannya akan berbahaya. Ia tidak berani berayal lagi dengan sekuat tenaga telapaknya didorong ke depan melancarkan sebuah serangan dengan ilmu Tian Suo So. Chiu Chien Chien tertawa dingin, bukannya mundur ia malah maju, ilmu pukulan Bu Hek Hak Hang Chiang yang paling diandalkan oleh orang perkampungan Toa Elo Osancung didorong keluar. Seketika itu juga angin pukulan menderuduru, hawap pukulan warna hitam menutupi angkasa mengurung lambung lem kongpak. Waktu itu serangan Tian Suo So yang dilancarkan lem kongpak sedang mengancam dada lawan, siapanya na angin pukulan hitam lawan berhasil menerobos pertahanan tubuhnya langsung bersarang pada pinggang kiri dirinya. Pandangan matuh seketika jadi berkunang-kunang baju bagian kirinya telah robek beberapa di padan muncullah sebuah celah yang panjang, benda yang tersembunyi di balik pakaian pun lenyap tak berbekas. Sebaliknya di tangan Chiu Chien Chien telah bertambah dengan sebuah buntalan besar, waktu itu sambil tertawa dingin ia berdiri kurang lebih tiga langkah di hadapannya. Urusan telah berubah jadi begini ditolong pun percuma saja sambil mementak keras lem kongpak kumpulkan seluruh tenaganya kembali mengirim sebuah serangan dengan jurus notuo Tian San atau lontaran murka peluru langit. Terdengar angin pukulan menderu disertai sambaran gelelek bayangan telapak bagaikan titiran air hujan mengincar seluruh jalan darah di tubuh lawan. Ilmu pukulan Tian Suwoso adalah ilmu mahasakti hasil ciptaan suhunya Xiao Yao Sian Seng, kekuatannya luar biasa. Walaupun Chiu Chien Den memiliki pengetahuan ilmu yang luas menghadapi keadaan seperti ini tak berani berlaku gegabah juga. Buru-buru badannya mundur tiga langkah ke belakang dengan nyaring ia meloloskan diri dari bahaya. Pada hari biasa Chiu Chien Chien selalu memandang tinggi dirinya, sekarang kena didesak mundur tiga langkah oleh lem kongpak, ia merasa terhina dan malu. Dalam keadaan gusar badannya laksana kilat menerjang ke depan dengan ilmu pukulan Kou Hek Hek Hang Chow sekali lagi ia mencengkeram batok kepala lem kongpak. Ketika jurus terakhir yang dilancarkan lem kongpak tidak mencapai pada sasarannya dia sudah menyadari lebih banyak bahaya dari keuntungan, sebelum pemuda ini merasakan sesuatu tau-tau angin cengkeraman lawan yang dingin meresap tulang sudah berada setengah dipadi atas batok kepalanya. Dalam keadaan gawat, bukannya menghindar atau berkelit dengan jurus Jie Iguat Lok Suwo atau Matahari Rembulan bagaikan senjata ia hajar jalan darah Chian Chin Hiat di atas puncak Chiu Chien Chien. Serangan ini merupakan sebuah serangan adu jiwa yang amat berbahaya tapi Chiu Chien Chien mana mau mengorbankan jiwanya untuk mengiringi pemuda ini. Dengan ringan dan sebat ia berkelebat ke samping meloloskan diri dari datangnya serangan itu, dengan gerakan mencengkeram yang tidak berubah ia cengkeram rambut palsu yang dikenakan di atas kepala lem kongpak kemudian badannya mundur lima langkah ke belakang sambil tertawa dingin tiada hentinya. Ah 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 ah. Tanda petik. Jeritan kaget yang terdengar saat ini bukan meluncur dari mulut lem kongpak. Melainkan Chiu Chien Chien yang berhasil merebut kedudukan di atas angin. Karena dengan terlepasnya rambut palsu tersebut maka pulihlah wajahnya yang asli. Hidung yang mancung dengan metu yang bening serta badan yang kekar benar-benar tampang seorang pemuda ganteng. Tapi alisnya saat ini penuh diliputi nafsu membunuh membuat Chiu Chien Chien yang melihat merasa hatinya bergidik. Usia gadis Chiu baru 17 tahun entah berapa banyak pemuda ganteng yang telah ditemui tapi kalau dibandingkan dengan lem kongpak baik raut muka maupun bentuk badannya tak ada yang bisa menangkan pemuda ini. Inilah suatu keistitrawaan dari lem kongpak. Dalam sekejap metu itulah bayangan lem kongpak memenuhi seluruh benaknya, sikap yang agung serta wajah. Yang tampan melumarkan hati kegadisannya. Siyei siapa-siapa sebenarnya kau? Seng Nona yang berwajah cantik dengan sikap yang dingin dan berlagak. Seorang lelaki ini mulai dibuat berdebar hatinya oleh kegantengan seng pemuda dihadapannya. Ia mulai dibikin terpesona. Sejak pakaian perempuan yang dikenakan kena disambar robek oleh pihak lawan, lem kongpak telah melemparkan potongan gaun tersebut ke samping. Saat ini jawabnya dengan nada dingini tau atau tidak tau sama saja bagimu. Lebih baik tak usah banyak bicara. Sejak kecil Chiu Chien Chien sudah terbiasa dimanja, dalam perkampungan Toa Elo Osan Chung apa yang diucapkan tidak pernah dibantah. Bahkan Chung Chiu serta Chien sendiri pun mengalah tiga bagian kepadanya. Tidak nyana pada saat ini seorang pemuda yang memiliki kepandaian silat biasa saja berani bersikap begitu kurang ajar terhadap dirinya. Air muka gadis ini kontan berubah hijau membesi saking mendungkolnya, dengan suara kerasi yang membentak kau anggap masih bisa meninggalkan perkampungan Toa Elo Osan Chung dalam keadaan hidup-hidup. Soal ini adalah hurusan Chai He, usah ikut campur. Hiyee titik hiyee titik hiyee titik Chiu Chien Chien tertawa cekikikan, sepasang matanya yang jeli berkelebat tiada hentinya di atas selembar wajah Lem Kong Pak. Sepasang sinar matu tersebut jauh lebih tajam dari sepasang golok tajam. Semisalnya ia dapat membunuh orang dengan pandangannya, maka pada saat ini Lem Kong Pak sudah mati dan badannya hancur lebur. Asal-usul Lem Kong Pak tidak jelas, siapakah orang tua sendiri ia juga tidak tahu sejak kecil ia dipelihara oleh gurunya Xiao Yao Sian Seng. Setiap kali ia menanyakan asal-usulnya setiap kali pula gurunya mengatakan bahwa waktunya belum tiba, hal ini mengakibatkan terpeliharanya sebuah watak yang dingin kaku dan suka menyendiri dalam sifat pemuda ini. Kematian gurunya secara mengerikan membuat satu-satunya orang yang paling dicintai dalam kolong langit ikut lenyap hal ini menimbulkan hawa dendam yang berkobar-kobar dalam hatinya, untuk membalaskan dendam sakit hati gurunya, soal mati atau hidup baginya sudah disinkirkan jauh-jauh dari dalam benak. Sambil melotot Tichiu Chien Chien tanpa menunjukkan sedikitpun rasa jerih, ia perhatikan sepasang metelawan tajam-tajam. ARAAAA titik inilah suatu helaan nafas yang penuh mengandung kegusaran, apa boleh buat serta rasa sedih. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang nona yang berperasaan halus, walaupun ia merasa tidak dapat menahan sabar tapi dihadapan lemkong pak gadis ini tak berani bertindak liar, hal ini semakin menekan perasaannya. Lama-kelamaan ia tak dapat menahan diri lagi, sambil kertak gigi pergelangan tangannya diluruskan ke depan, dari balik gaun meluncurlah lima gulung hawa hitam yang meluncur keluar dengan disertai desiran angin tajam. Pada saat kelima gulung hawa pukulan tersebut hampir mencapai tubuh lemkong pak segulung hawa dingin yang menggidikan serta menyesakan nafas menekan keluar sedasyatnya membuat pemuda itu merasa badannya merinding. Merasakan datangnya serangan amat dasyat dan pemuda itu merasa dirinya tak berakal sanggup menahan datangnya hantaman tersebut, dengan wataknya yang keras kepala ia segera kumpulkan seluruh tenaga yang dimilikinya mengirim sebuah pukulan dengan ilmu pukulan Tian Suo Suu menyambut kedatangan serangan lawan berak-a-a-a-ak. Badan lemkong pak kena terpukul mental. Keluar pintu. Ciu Chien Chien segera meluruskan sepasang lengannya ke depan, satu mencengkeram yang lain mengisap sepuluh gulung tenaga hisapan yang maha dasyat segera menyedot kembali badan lemkong pak yang terpental keluar itu sehingga menerjang ke arah dadanya. Ciu Chien Chien sama sekali tidak menyangka di perut lemkong pak telah terluka parah, sikutnya dengan cepat bekerja keras mengisap badan lawan semakin kencang. Dengan demikian tenaga luncuran lemkong pak ke arahnya semakin hebat lagi. Titik sepasang telapak yang terhisap dengan tanpa disadari telah menekan di atas kedua bukit venusnya keras-keras. Ak-a-a-a-a-a-ah. Jeritan kaget bergema memenuhi angkasa. Bagaikan terpagut tular Ciu Chien Chien mencak-mencak, seluruh badannya gemetar keras tak tahan lagi telapak tangannya diayun memerseni beberapa buah tamparan ke atas pipi pemuda itu. Pla-a-a-ak, blo-ok dengan sempoyongan lemkong. Pak mundur lima langkah ke belakang, darah segar mengucur keluar membasai ujung bibirnya. Kau-kau, kau manusia cabul. Tanda petik. Lemkong pak yang merasa dirinya bukan saja telah disiksa bahkan dihina habis-habisan rasa gusar tak terbendung. Lagi ia pun berteriak kerasau ya akan adu jiwa dengan dirimu. Bersamaan dengan suara bentakan keras ia menubruk ke depan. HMM tak kusangka di kolong langit ada manusia tolol macam kau, selelah menghina seorang gadis dari malu jadi gusar. Semakin bicara ia semakin gusar, sambil mendengus dingin ilmu pukulan buhek-hek hangcunya sekali lagi dilancarkan sebelum hawa pukulan berwarna hitam bagaikan seekor ular beracun mengancam dada pemuda si lem itu. Di tengah suara dengusan berat, Lemkong tak muntah darah segar, badannya dengan mendatar melayang keluar dan tidak menelengceng tepat terjatuh di atas pembaringan berkelambu sutra itu. Seketika seluruh seprei dan kelambu pembaringan itu berpelepotan darah segar. Ciucian-cian tertegun, ia merasa hatinya sangat tidak enak membuat ia jadi ragu-ragu bercampur menyesal. Sebelum ia maju untuk memeriksa keadaan luka pemuda itu, Lemkong dengan susah payah telah merangkak bangun sambil mengusap darah yang mengotori ujung bibirnya. Ia kumpulkan sisa tenaga mengirim sebuah babatan ke arah Ciucian-cian. Beberapa kali kena didesak Ciucian-cian dibikin gusar juga, sepasang ujung baju bersama-sama diayun ke depan. Sekali lagi Lemkong pak terpental balik ke atas pembaringan, setelah kelejutan beberapa kali badannya tak berkutik lagi. Ia menghela napas sedih, kejadian ini belum pernah terjadi sejak dahulu kala dan mengapa ini hari bisa terjadi macam begini ia sendiri pun tidak tahu. Ia berjalan ke samping pembaringan memeriksa urat nadinya dan segera diketahui walaupun terluka tadi tidak begitu parah. Mendadak Lemkong pak mementak keras, sambil meloncat bangun telapak tangannya dihantam lagi ke depan tepat bersarang di atas buah dada sebelah kirinya. Bersamaan dengan itu pula ia merangkak bangun mari. Titik mari-mari aku akan mengadu jiwadi dengan kau. Titik bentaknya sekali lagi ia menubruk ke arah Ciucian-cian. Dengan perasaan sedih dan menyesal gadis ini mencengkeram urat nadi Lemkong pak kemudian sekalian menotok jalan darah kaku serta bisunya dan meletakkan badannya ke atas pembaringan. Bagaimana sekarang terdengar gadis itu bergumam? Dengan menempuh bahaya menyelundup masuk. Kedalam perkampungan Toa Elo Osancung, jelas ia membawa maksud tidak baik dan harus diserahkan kepada Tia untuk dijatuhi hukuman. Tapi, sewaktu sinar matanya terbentur dengan selembar wajah Lemkong pak yang tampan, hatinya jadi lembut kembali. Matanya terpejam rapat-rapat, alisnya melentik dengan hidung yang mancung, inilah wajah seorang pemuda ganteng. Suatu senyuman getir menghiasi ujung bibir Ciucian-cian, gumamnya seorang diri manusia bodoh mungkin. Pada penjelmaan dulu aku Ciucian-cian banyak berhutang budi kepadamu, aaaai titik kau kau suruh aku. Berbuat bagaimana? Dari sakunya ia mengambil keluar secarik sapu tangan dan mengusap kering darah yang menodai ujung bibirnya, sedang tangan yang lain tanpa terasa sudah mebelai wajahnya yang tampan mendadak. Toa C.I., apakah kau berada di atas loteng? Terdengar. Teriakan seseorang berkumandang dari bawah loteng. Ciucian-cian terperanjat, ia jadi gugup, buru-buru dipungutnya rambut palsu yang menggeletak di atas tanah untuk dikenakan kembali di atas kepala lemkong pak kemudian menutupi badannya dengan selimut. Setelah semuanya selesai ia menghembuskan napas panjang, dan berdiri di depan pintu dengan berlagak memikirkan sesuatu. Toook, 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 seorang darah muda muncul dari ujung tanaga. Gadis ini berusia 5, 16 tahunan kecantikannya tidak berada di bawah kecantikan Ciucian-cian hanya saja sikapnya jauh lebih lembut dan kalem, sifat kekanak-kanakannya belum hilang jauh berbeda dengan sikap gagah dari Ciucian-cian. Ciuci, apa kerjamu bersembunyi di atas loteng? Ucapan ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat umum tapi bagi Ciucian-cian yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya segera merasa sangat tertusuk perasaannya. Eeeei, Cici airmu kamu sedikit tidak beres. Ciucian-cian terkesiap hampir-hampir saja keringat dingin mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya, saat ini ia merasa benci terhadap diri sendiri mengapa berbuat keji terhadap pemuda itu. Setelah berusaha menenangkan hatinya ia menjawab, Ih bun, maukah kau jangan berbuat begitu masa dengan aku pun kau menaruh curiga? Walaupun Ciu Ih bun bukan dilahirkan seibu dengan Ciucian-cian, tapi hubungan mereka sangat erat. Pada saat itu Ciu Ih bun telah masuk ke dalam kamar, terdengar ia berseru kaget, Eeeei, Cici siapa yang ada di atas pembaringanmu? Kenapa badannya berpelepotan darah? Pada hari-hari biasa bukan saja Ciucian-cian pandai bicara bahkan sikapnya amat tenang lain halnya pada saat ini karena soal lemkong pak seorang hatinya jadi kacau balau lama sekali ia berdiri tertegun. Aaaaai titik akhirnya ia menghela nafas panjang. Kesemuanya tidak lain disebabkan oleh nesok kita yang baru ini. Apakah dia adalah nyonya muda yang pulang kampung untuk menantikan kelahiran bayinya itu? Tanya Ciu Ih bun sambil membelalakan matanya bulat-bulat. Ehem, koma, mengapa ia berbaring di atas pembaringan Cici badannya kurang enak? Aku dengar ia sedang bunting. Moai Moai, kenapa kau berlagak begitu bodoh? Kalau tidak bunting apa gunanya dia pulang ke kampung untuk menantikan kelahiran bayinya? Aaaaai titik engkoh kita memang kebangetan setiap harinya main perempuan di tempat luaran, kalau demikian terus menerus entah apa jadinya nanti? Perlahan-lahan Ciu Ih bun berjalan mendekati ke sisi pembaringan. Nyonya muda ini patut dikasihani katanya. Mengapa ia begitu sudikawin dengan manusia macam koko Aaaaai? Dengan demikian seluruh penghidupannya telah habis. Mendadak ia menuding ke arah buntalan besar dan serunya Cici, benda apakah itu? Seluruh tubuh Ciu Cien Cien tergetar keras, dengan gelagapan jawabnya ini-ini, adalah Cici punya. Tidak mungkin tukas Ciu Ih bun dengan cepat. Aku belum pernah melihat Cici memiliki buntalan macam ini. Bukan-bukan buntalan itu adalah pakaian yang dibawaan Sokitayang. Tanda petik. Cici tiba Ciu Ih bun melirik sekejap ke arah Ciu Cien Cien. Mengapa sikapmu ini hari rada sedikit luar biasa? Setan cilik, bukankah encimu masih seperti sedia? Kala aku lihat kau bicara tidak teratur dan sikapmu amat. Gugup dia sama sekali berbeda dengan keterbukaanmu. Pada hari-hari biasa. Si titik semuanya ini tidak lain dikarenakan nesomu yang baru ini. Eeei koma bukankah ia sudah bunting enam, tujuh bulan mengapa perutnya tidak kelihatan membesar? Bicara sampai di situ tak tertahan lagi si gadis cilik ini menundukkan kepalanya rendah-rendah merah padam selembar wajahnya dan sikapnya kelihatan amat jengah. Aduh uuh uuh celaka pikir Ciu Cien Cien dalam hati. Untung sekali yang bertanya adalah seorang bocah yang belum tahu urusan kalau berganti dengan seseorang yang berpengalaman, Mungkin kesemuanya ini sudah terbongkar sejak tadi. Perlahan-lahan ia menghala napas panjang. Muai-muai hampir-hampir saja Enci berbuat kesalahan besar dan menyesal sepanjang masa. Mendengar apa yang diucapkan tidak mirip suatu jawaban, Ciu Ibun dibikin kebingungan. Enci kau sudah berbuat kesalahan apa? Karena kemarin dalam perkampungan kita kedatangan pula musuh yang menyaruh sebagai nesok kita yang baru maka terhadap nyonya muda ini pun aku menaruh rasa curiga, karena itu Enci telah turun tangan menjajal. Tanda petik. Dan ia bukan tadinganmu. Tidak ia sama sekali tak dapat bermain silat. Ah-ah-ah maka dari itu ia kau lukai tidak aneh kalau. Di bawah pembaringan penuh berpelepotan darah. Sungguh berbahaya kembali Ciu Cien Cien berseru dalam hatinya. Kalau cuma terluka saja itu sih suatu urusan kecil yang paling ku sesali adalah. Tanda petik. Mendadak gadis ini menangis, air macu jatuh bercucuran dengan amat derasnya, ia tidak terbiasa berpura-pura, tapi tangisnya kali ini justru karena teringat olehnya akan luka dalam yang amat parah dari lem kongpak. Ciu Ibun adalah seorang gadis cilik, tentu saja ia tak akan tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Cici cepat katakan apa yang menyebabkan kau menyesal. Kurang sedikit saja aku menimbulkan kematian sesosok badan dengan dua lembar jiwa, ia kandungannya telah. Gugur ah-ah-ah titik. Tanda petik. Ciu Ibun menjerit kaget, dia adalah seorang nona berusia 5, 16 tahunan, berhadapan urusan ini dikatakan paham tidak mengerti, kalau dikata tidak mengerti tahu sedikit-dikit apa yang diketahuinya sebagai kandungan yang gugur adalah suatu peristiwa yang sangat berbahaya dan amat menderita. Timbulah rasa simpatik dan iba dalam hatinya tangannya bergerak hendak menyingkap selimut yang menutupi tubuh lem kongpak. Biarlah siau mauai periksa sebentar keadaan dari enso kita yang patut dikasihani ini. Tanda petik. Ciu Cien Cien jadi gugup hampir saja ia meloncat ke atas dengan cepat ia cengkeram tangan Ciu Ibun rat-rat. Moai-moai titik kandungannya barusan gugur jangan dipegang. Ciu Ibun kelihatan agak tertegun, kemudian serunya, Enci apa perlunya kau gugup macam begitu, macam moai-moai mu ingin merebut sebuah benda berharga saja. Hati Ciu Cien Cien tergetar keras, ia mengerti apa diucapkan adiknya tidak mengandung maksud tertentu jika bergarti orang lain mungkin ia sudah turun tangan keci. Enci kau gemetar. Tidak aaaaii Enci merasa amat menyesal. Benar apa yang diucapkan sedikit pun tidak salah hanya saja Ciu Ibun tidak ngerti apa yang sedang dia maksudkan. Enci ini hari seluruh anggota perkampungan sedang repot sekali, barusan mama tanyakan dirimu. Moai-moai katakan kepada mama bahwa aku harus menemani Enso kita di sini nanti malam aku pasti akan menemani Tia serta mama. Menanti Ciu Ibun telah berlalu, Ciu Cien Cien jatuhkan diri terduduk di sisi pembaringan, memandang wajah lem kongpak yang menggeletak di atas pembaringan hatinya merasa risau. Inilah yang dinamakan cinta atau benci lama sekali ia duduk termangu-mangu. Akhirnya gadis ini ambil keputusan ia harus menyembuhkan dulu luka yang diderita lem kongpak. Kurang lebih satu jam kemudian perlahan-lahan kongpak tersadar kembali dari pingsannya, setelah dilihatnya apa yang terlihat di depan mati ia jadi keheranan. Tak tersangka olehnya bahwa sang gadis yang melukai dirinya sekarang malah turun tangan sendiri menyembuhkan lukanya. Setelah otaknya jadi dingin kembali pikirnya demi asal usulku yang tidak jelas serta dendam perguruan yang sedalam lautan terpaksa aku harus menerima budi dari seorang wanita. Berpikir sampai di situ, hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh badan satu jam kembali berlalu, hari semakin sore dan saat itulah semadinya baru selesai. Seluruh badan Chiu Chien Chien telah basah kuyuk oleh keringat, wajahnya kucel dan kelihatan letih sekali ketika itu ia sedang mengatur pernapasan. Kurang lebih setengah jam kemudian, Chiu Chien Chien baru selesai bersemedi. Lam Kong Pak bangun berdiri menjurak ke arah gadis tersebut. Terima kasih atas budi pertolongan Chiu Chia. Chiu Chien Chien melirik sekejap ke arahnya, turun diri pembaringan dan membereskan rambutnya di depan cermin terhadap diri pemuda tersebut. Ia sama sekali tidak ambil gubris. Mungkin ia sedang marah karena aku telah mengotori pembaringannya, pikir pemuda itu kemudian. Sekali lagi ia menjurah penuh rasa hormat. Chiu Chia, terima kasih atas pertolonganmu. Tidak berani jangan ia merasa terima kasih kepada nonamu setelah ada maksud mengadu jiwa. Mendengar sindiran itu merah padam selembar wajah Lam Kong Pak. Untuk beberapa saat Lam Kong Pak bersikap ceroboh, harap Chiu Chia suka memaafkan kekasaranku. Apa kau bernama Lam Kong Pak tidak salah? Apa hubunganmu dengan si tetamu angin dan geledek Lam Kong Liu? Aku tidak kenal dengan Lam Kong Liu suhumu adalah Tanda petik Si Siow Yau Sian Seng, Lu I Beng Aku dengar Lu I Beng sudah kena dicelakai orang. Dari sepasang metal Lam Kong Pak segera memancarkan cahaya yang menggidikan. Sedikit pun tidak salah sahutnya tajam, justru karena inilah Chai Hai datang kemari. Apakah ayahku terikat permusuhan dengan dirimu? Tanya Chiu Chien Chien kelihatan sedih. Tidak ada. Engkohku ada ikatan permusuhan dengan kau juga tidak ada. Lalu tujuanmu datang kemari adalah Tanda petik Maaf tak dapat kuutarakan. Sepasang biji matu Chiu Chien Chien yang jeli berputar-putar, kemudian dengan nada dingin sahutnya, HMM sekalipun kau tidak bicara, aku pun sudah tahu kedatanganmu tentu disebabkan oleh payung sangkala bukan begitu? Kau kau bagaimana bisa tahu? Padahal jago yang mengincar payung sangkala bukan cuma kau seorang, Kemarin saja orang yang menyaruh sebagainya muda pun bertujuan hendak mencuri payung sangkala Akhirnya ia mati di tangan ayahku. Jadi payung sangkala benar-benar berada di tangan ayahmu mungkin tak bisa salah lagi. Chai Ha tidak sayang untuk mengorbankan siapapun aku bersumpah pasti akan mendapatkan pusaka ini. Dengan andalkan sedikit kepandaianmu kau masih ingin mengincar payung sangkala? Tidak salah, di samping kepandaian silat aku ingin mengandalkan juga kecerdikan. Hiyeyei, hiyeyei, titik lebih baik jangan mengungkap soal kecerdikan lagi. Apa maksudmu berkata demikian? Tidak sesuai untuk membicarakan soal kecerdikan ooo, jadi kau merasa tidak puas? Tentu saja tidak puas sahut ciu cien cien dengan bibir cemberut. Kalau kau punya kecerdikan, tidak mungkin semua rahasia bisa konangan hanya dalam setengah hari belaka. Hal ini hanya bisa dikatakan Chai Ha tidak becus sekalipun seseorang memiliki kecerdikan, apabila saatnya tidak baik semua penyamaran bakal ketahuan juga. Kendati tak ada barang tiruan yang mengacaukan rencanamu kemarin hari kau pun tak bakal lolos dari ketajaman sepasang metunonamu. HMM penyakitmu yang terbesar adalah terlalu percaya pada diri sendiri, kalau kau berdiri pada sisiku mungkin aku pun tidak memadai. Sudan, sudahlah, kita tak usah membicarakan soal ini lagi. Potong gadis si ciu itu sambil ulatkan tangannya, aku ingin bertanya kepadamu kau ingin menggunakan care apa untuk mendapatkan payung sangkala tersebut? Soal ini tergantung apakah kau bisa menyimpan rahasia dari Chai Ha atau tidak. Kau anggap nonamu bisa melaporkan rahasia ini kepada dia? Menurut keadaan seharusnya hal ini kemungkinan besar bisa terjadi. Salah, salah besar dolol aku hendak membantu dirimu apa kau berani memusuhi ayahmu dan bersekongkol. Dengan orang luar, dengan pandangan penuh arti ciu cien cien melirik sekejap ke arah pemuda itu kalau saja seng pemuda sedikit punya pengalaman maka ia bakal menemukan apabila dibalik pandangan matanya tersembunyi suatu perasaan cinta yang amat mendalam sayang pemuda lemkong tidak menemukan hal tersebut. Terdengar ciu cien cien menghela nafas panjang. Cepat kenakan rambut palsumu dan aku akan carikan seperangkat pakaian untukmu. Tanda petik. Apa kau hendak suruh aku menyaru sebagai perempuan lagi? Kalau ingin memperoleh payung sangkala harus berusaha tetap tinggal dalam perkampungan selama mungkin, dan kalau ingin tetap berdiam di sini kau harus menyaru sebagai wanita bila sampai ketahuan orang lain kau suruh aku bagaimana menjumpai orang? Tapi aku rasa kau tidak terlalu mementingkan akan hal ini. Kau, kau pengen mati seru ciu cien cien sambil menuding hidungnya. Sekarang sih masih belum pengen mati padahal kau sama sekali tidak mirip perempuan, kau lebih mirip seorang lelaki. Ciu cien cien cemrut, sambil kertak gigi dan menuding jidat pemuda itu serunya, selama hidup baru pertama kali ini aku tunduk pada orang lain. Aku harap orang itu bukan aku sambung lem kongpak dengan cepat sambil nyengir. Lebih baik kau jangan cari-cari dengan aku lagi aku bisa cabut nyawamu. Cai hat percaya kau tidak bakal punya keberanian itu manusia goblok akhirnya ciu cien cien berseru. Sudahlah, aku mengaku kalah titik. Ayo cepat kenakan. Rambut palsumu dan ganti dengan pakaian ini. Ingat selama berada di hadapan orang lain kurangilah bicara semua urusan serahkan kepadaku. Setelah semuanya dikenakan. Lem kongpak berkata kembali, Aku rasa ada satu persoalan kau tak bisa membantu diriku. Urusan apa payung sangkala. Soal ini aku harus lihat dulu bagaimanakah sikapmu sikapku terhadap kau tidak jelek. Soal yang mana kau pernah bersikap baik kepadaku? Asal kau bisa bantu aku mendapatkan payung sangkala untuk membalaskan dendam guruku selama hidup aku tak akan melupakan dirimu. Dengan sedih ciu cien cien menghela nafas panjang dengan wajah sedih gumamnya semoga apa yang kau ucapkan benar-benar selalu aku akan menanti dirimu. Mengapa kau hendak menanti diriku? Cepat atau lambat bukankah syo cia harus kau intanya sang pemuda tertegun. Dengan gemas ciu cien cien melototi wajah sang pemuda, teriaknya, Orang bodoh kau benar-benar tidak mengerti ataukah berpura-pura tidak tahu. Eee 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 kenapa kau maki aku orang bodoh aku lihat kau baru mahluk aneh yang tidak laki juga tidak perempuan gadis itu menghela nafas sedih. Aku harap kau jangan melupakan diriku karena selama hidup aku tak akan kawin dengan orang lain. Apa sekali lagi lemkong pak tertegun tidak ingin kawin dengan orang lain kalau begitu kau ingin jadi nikau? Asal kau jadi huasyo, tentu saja aku jadi nikau waaa, waaa titik dendam suhu belum dibalas, asal. Usulku belum terang mana boleh jadi huasyo dan nikau? Tak bisa hidup dalam satu kuil. Ucapan ini membuat ciu cien cien mendongkol, air mukanya berubah hebat, Kegagahannya pada hari-hari biasa lenyap tak berbekas di hadapan lemkong pak. Plook, tahu-tahu lemkong pak ditampar sekali oleh gadis itu kena ditampar seng pemuda jadi gusar. Eee eee kau berani memukul orang kau kau lebih mirip. Tanda petik, tidak salah, aku lebih mirip makhluk aneh paling sedikit tengkohku pernah memaki demikian di belakangku tapi ia tak akan memaki di hadapan ku tukas seng gadis dengan nada gemas. Tidak ku sangka hari ini aku harus jatuh kecudang di tanganmu aaai titik mari kita bersantap setelah itu harus memberi selamat kepada Tia. Ia memerintahkan dayanya untuk mengantar makanan ke kamar, setelah menutup pintu ia persilahkan lemkong pak bersantap. Dasar perut sudah lapar, tanpa sungkan pemuda itu melahap seluruh masakan dengan begitu bernapsu, dalam sekejap mati semua santapan telah habis berpindah tempat. Melihat kera yang rakus dari seng pemuda, ciu cien cien tertawa geli. Eee eee titik kalau makan sedikit sopan, makinya. Mana ada nyonya muda bersantap dengan kera begitu kasar? Aaaa titik sudah bosan aku jadi nyonya muda aku ingin tanya kepadamu kau hendak gunakan kera apa untuk menghadap ayahmu. Bukannya mencari gara-gara, tapi demi kebaikannya demi kebaikannya bantu orang luaran curi payung. Sangkalah apakah tindakan ini demi kebaikannya? Apa yang kau ketahui nama besar ayahku tercantum sebagai pemimpin empat manusia aneh? Kepandaian silatnya berada di bawah si majikan pemilik pegadaian bulim. Sedang apakah si majikan pemilik pegadaian bulim bila menerima serangan gabungan ayah-ibuku? Hal ini masih merupakan satu persoalan. Apa ibumu juga bisa bersilat? Bukan saja bisa bahkan ilmu pukulannya tong tianip cu siang yang dimilikinya jauh berada di atas ilmu cengkeraman bu hek hek hong cao ayahku oleh karena itu kendati orang tuaku tidak memiliki payung sang kalap pun, tak akan juri terhadap majikan pegadaian bulim, apalagi menyimpan barang pusaka mendatangkan bencana selama benda tersebut berada di tangan ayahku maka keselamatan orang tuaku bakal terancam. Jikalau begitu asal benda itu telah berada di tangan cai hek maka orang tuamu tak ada bahaya lagi. Watak lemkong pak jujur, ia tidak tabu bahwa alasan yang diutarakan gadis si ciu barusan tidak lebih hanya ingin memenuhi harapannya saja, padahal asalkan benda pusaka ini lenyap maka dunia persilatan akan gempar dan pencarian besar-besaran pasti akan dilakukan. Hanya saja lemkong pak tidak berpikir sampai di situ. Terdengar ciu cien cien berkata lagi setelah kau dapatkan benda pusaka ini, tentu saja tak akan berbahaya, karena pertama kau tidak bernama siapa yang percaya kau bisa peroleh pusaka ini. Kedua setelah mendapatkan barang tersebut kau pasti akan mencari suatu tempat yang tersembunyi untuk berlatih. Coba pikirlah dari mana bisa datang marah bahaya? Setelah ayahmu mendapatkan barang pusaka tersebut, mengapa ia tidak menyelidiki ilmu silat yang tertera di atas benda tersebut? Tiba-tiba lemkong pak bertanya dengan nada kurang paham. Bagaimana kau tahu kalau mereka tidak mempelajarinya mendadak lemkong pak mencengkeram sepasang lengan gadis itu dan menggoyangkan berulang kali, dengan nada terharu serunya, kau benar-benar bisa bantu aku mendapatkan payung sangkala itu? Terhadap tindakan yang kasar dari seng pemuda, bukannya marah Chiu Chien Chien malah merasa kegirangan setengah mati. Ia merasa tindakan kasar barulah merupakan tindakan seorang lelaki sejati, justru perbuatannya ini mendatangkan rasa tentera bagi dirinya. Sudah tentu ia tidak akan paham, mengapa manusia cerdik macam lemkong pak setelah hidup 17 tahun masih belum tahu juga akan soal percintaan. Keadaan yang sebenarnya, sejak kecil ia mengikuti gurunya hidup di tengah gunung yang sunyi, setiap hari hanya berkawan dengan pohon dan binatang, jangan dikatakan kawan perempuan sekalipun kawan lelaki pun hanya gurunya seorang. Tercium bau lelaki yang merangsang dan merasakan pula kekekaran badannya, Chiu Chien Chien mulai terdorong oleh hawa napsu, bagaikan seekor kambing ia pejamkan matanya dan mengangkat bibirnya yang kecil ke atas. Lemkong pak pun dibikin terpesona, ia merasa pinggangnya yang ramping dan mulus walaupun sedikit kekurusan tapi wajahnya yang ayu dan menarik sangat memikat hati. Halaman hilang. Apa kau hendak pergi seru Chiu Chien Chien sangat terperanjat hatinya bagaikan disiram dengan segentong air dingin. Benar aku hendak pergi cuma-cuma. Untuk beberapa saat ia dibikin gelagapan. Cuma titik aku berharap kau bisa berpikir sedikit lebih terbuka jangan terlalu mengikuti napsu sendiri kata Lemkong pak dengan ada menyesal. Ucapan ini membuat Chiu Chien Chien jadi kebingungan, ia tidak mengerti apa yang sedang dimaksudkan pemuda tersebut. Kenapa aku jangan mengikuti napsu sendiri? Aku tahu aku telah berbuat salah apakah kau tidak ingin memaafkan diriku? Aku tidak bermaksud berbuat begitu. Chiu Chien Chien dibikin semakin keheranan lagi, sambil gelengkan kepala ia menghela nafas panjang. Kau telah berbuat kesalahan apa? Walaupun sejak kecil Chai He dibesarkan di tengah pegunungan yang sunyi dan terpencil dari keramaian dunia, tapi banyak sudah kitab serta ajaran-ajaran Nabi yang ku baca, dan ku ketahui bahwa berbuat sesuatu dengan memaksa tanpa minta izin terlebih dahulu dari si yang punya adalah suatu perbuatan yang salah. Titik tadi, titik tadi, titik aku, titik aku telah mencium dirimu hal ini, titik. Watak lemkong pak yang kekanak-kanakan serta berhati jujur semakin memabokkan Chiu Chien Chien dalam dunia asmara, ia percaya lelaki macam inilah baru sesuai untuk dijadikan suaminya. Dengan gemas yang melirik sekejap ke arah lemkong pak kemudian sambil berjalan mendekati pemuda itu ujarnya halus. Orang bodoh, kau benar-benar kutu buku cinta kasih laki perempuan timbul dalam pikiran yang suci bahkan para Nabi pernah mengatakan pula. Cinta yang muncul dari pikiran yang bersih, itu sopan asalkan percintaan kita dijalankan menurut aturan dan tidak ugal-ugalan apa yang perlu kau takuti lagi. Tanda petik, sepasang bibirnya yang kecil mungil tapi merah merekah sekali lagi diantar ke muka mengecup bibir pemuda tersebut. Bagaikan dipagut tular berbisa lemkong pak mundur sempoyongan ke belakang. Kalau satu kali tidak mengapa jangan coba untuk kedua kalinya kau titik kau jangan menyeret aku masuk lembah dosa serunya dengan nada serlus. Saking gemasnya seluruh tubuh ciu cien cien gemetar keras, dengan wataknya yang keras kepala terhadap urusan apapun sebelum mencapai tujuannya merasa tidak puas. Ayuh enyah dari sini makin jauh makin baik teriaknya serius, biji metu yang bulat indah berputar tiada hentinya. Sejak permulaan aku sudah tahu kalau kau adalah seorang manusia yang tidak berbakti tidak setia, bahkan kukuh pada pendirian sendiri HMMM, dalam kolong langit saat ini kecuali memperoleh payung sangkala untuk dipelajari ilmu sakti yang tercantum di sana. Karena aku rasa hanya ada seorang manusia aneh saja yang bisa bantu kau menuntut balas. Koma. Eeei titik kau jangan sembarangan menuduh diriku teriak lemkong pak keras, dengan hati tergetar. Mana mungkin aku salah seorang yang tidak berbakti seorang yang tidak setia? Heeei titik heeei titik. Kematian gurumu yang mengerikan sampai kini siapakah pembunuhnya pun kau masih belum tahu, kau tidak dapat menahan penderitaan, tidak mau bersusah pajah mendapatkan payung sangkala untuk balaskan dendam gurumu, lupa leluhur sendiri ini namanya tidak berbakti. Asal usulmu tidak jelas masih hidupkah orang tuamu kau tidak tahu orang itu di kolong langit tak ada yang tidak mengharapkan puteranya berhasil mencapai cita-cita tapi kau kepandaian silat belum berhasil sudah bagaikan kepala harimau ekor ular, menganggap diri sendiri paling pintar ini namanya tidak setia. Coba kau pikir apakah perkataan Xiao Moai ngacobe lo tidak karuan? Seketika itu juga keringat dingin mengucur membasai seluruh tubuh lemkong pak seraya menjurah katanya nasihat emas dari Xiao Moai benar-benar membuka kebebalan otaku. Xiao Heng merasa berterima kasih sekali tadi kau mengatakan kecuali memperoleh payung sangkala masih ada seorang manusia aneh yang bisa membantu Xiao Heng membalas dendam, entah siapakah orang itu. Itu pun hanya merupakan dugaan Xiao Moai belakang perlahan-lahan Chiu Chien Chien putar badan membelakangi pemuda tersebut. Padahal sampai tingkat yang keberapakah silat yang dimiliki si manusia aneh ini jarang seorang pun yang tahu apalagi selama hidup paling suka dengan harta kekayaan jikalau ditinjau dari keadaanmu saat ini. Siapakah sebenarnya orang itu? Dalam bulim ada beberapa orang jago top yang boleh dikata merajai dunia persilat mereka adalah Sam Chiong, Su Heng, It Kia, Teng Fu atau tiga orang miskin, empat orang kaya dan seorang pemilik pegadaian ayahku merupakan pentolan dari keempat kaya. Sedangkan Su Heng walaupun termasuk dalam lingkungan delapan orang top tapi kepandaian silatnya tidak lebih hanya di deretan paling bawah di antara tiga orang miskin, jikalau dikatakan siapa yang memiliki kepandaian silat paling linggi di antara mereka maka dialah si majikan pegadaian bulim dan orang yang Xiao Moai maksudkan tadi adalah si majikan pegadaian bulim ini. Apakah si majikan pegadaian bulim tidak punya nama? Tanda tanya. Jika manusia tentu punya nama hanya saja dalam kolong langit saat ini cuma berapa gelintir orang saja yang benar-benar tahu siapakah namanya. Kenapa ia dinamakan si majikan pegadaian bulim? Pegadaian bulim lain halnya dengan pegadaian yang sering kau temui dalam pasar-pasar karena pertama jikalau bukan barang pusaka atau harta tak ternilai harganya tidak akan diterima. Kedua jikalau bukan batok kepala jago kenamaan dalam bulim tidak diterima mau gadaikan kepala sendiri boleh mau gadaikan kepala orang lain juga boleh tapi semuanya harus manusia-manusia ternama pada waktu itu Atau barang-barang pusaka serta benda berharga melebih sebuah kota. Aku masih tidak mengerti seru lem kong pak taleng geleng kepala sehabis diterangkan oleh gadis tersebut. Dasar kau memang otak babi, meskipun diterang-terangankan juga percuma saja teriak ciu cien cien sambil mengerling sekejap ke arahnya. Aku beritahu lagi kepadamu misalnya saja kau percaya tidak bertenaga untuk membalas sakit hati suhumu. Maka kau boleh pergi ke pegadaian bulim untuk menggadaikan sejumlah harta karun yang kira-kira nilainya dengan barang yang kau inginkan. Jikalau ia merasa harganya cocok dan bakal dapat untung maka mereka akan wakili dirimu untuk balaskan dendam. Cuma bunganya terlalu besar jikalau dalam waktu yang singkat kau tidak dapat memberikan uang gadai yang telah ditentukan maka kau sendiri pun bakal mati. Oh 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 titik oh 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 titik berita hangat berita aneh belum pernah aku dengar berita macam ini. Teriak lemkong tercengang. Jika kau pengen menggadaikan batok kepalamu untuk ditukar dengan batok kepalamusuhmu maka bunganya makin besar lagi sedikit bergerak. Sudah minta dua laksa tahil perak. Sudah tentu ini pun tergantung berharga tidaknya batok kepalamu itu. Tidak terasa Lemkong Pak dibuat berdiri tertegun habis mendengar perkataan itu, ia memang pernah mendengar persoalan mengenai Sam Chiong Su Hang It Kieteng Fu tapi belum pernah tahu ilah pegadaian bulim benar-benar misterius dan menyeramkan. Menurut pandangan Xiao Heng, si majikan pegadaian ini pasti bukan manusia baik-baik seru pemuda si Lemkong itu kemudian. Pepatah mengatakan tiga tahun membuka pegadaian sekalipun potong kepala juga untung siapa yang bilang dia manusia baik-baik. HMM sekalipun orang ini bisa bantu Xiao Heng membalas dendam, Xiao Heng pun tidak ingin pinjam tangannya tujuan orang ini membuka pegadaian apakah ingin merajai kolong langit? Keramu berpikir, seperti pula keramu orang lain berpikir tapi Xiao Moai tidak berpendapat demikian. Menurut Chion Moai apa tujuannya? Berambisi besar untuk merajai seluruh bulim di bawah injakan telapak kakinya. Buka pegadaian juga bisa menguasai bulim. Kenapa tidak bisa seru Chiu Chien Chien dingin? Dengan modalnya yang amat tebal ia bisa membeli jago-jago lihai dari seluruh kolong langit untuk jual nyawa buat dirinya apalagi satu-satunya tujuan yang selalu diincar adalah payung sangkala barang pusaka bulim itu. Atau ia pun mengincar payung sangkala? Sudah tentu barang siapa yang bisa mendapatkan payung sangkala maka ia bisa memerintah seluruh kolong langit siapa yang tidak kepingin? Jikalau kepandayan silatnya betul-betul lihai orang-orang bulim pada tahu jika payung sangkala itu berada di tangan ayahmu, kenapa tidak turun tangan merampok? Tidak tanya Kongpak tidak mengerti. HMNM bagus sekali pertanyaanmu cuma jikalau urusan sebegitu gampangnya aku rasa perkampungan Toa Elo Osancung malu disebut pentolan dari empat manusia kaya. Tien Emo Aye, bilahkan kau memberi penjelasan walaupun si majikan pegadaian bulim sangat lihai tapi, ia tidak ingin saling bermusuhan dengan orang-orang perkampungan Toa Elo Osancung, hal ini dikarenakan jago-jago lihai yang ada dalam perkampungan sangat banyak bagaikan mega, Sekalipun ia kerahkan semua naga yang dipunyai juga tak berakal bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan, sekalipun ia berhasil didapatkan payung pusaka itu tapi kedudukannya akan diketahui orang, inilah sebab-sebab utama mengapa perkampungan kita bisa aman tenteram. Ia bereskan rambutnya yang terurai lalu sambungnya. Yang kedua dalam dunia kangung baru telah kedapatan ada tiga orang jago lihai mati termasuk suhumu, siapapun tidak tahu siapakah pembunuhnya dan si majikan pegadaian ternyata sudah mengeluarkan kata-kata sumbar katanya ia ingin menyelidiki siapakah pembunuh tersebut dan kemudian melakukan pembalasan dendam tapi untuk membicarakan barter ini jika tidak ada pusaka dari bulim ia tidak mau ambil gubris. Apa yang kau maksud sebagai pusaka bulim coba kau pikir sendiri? Apa mungkin payung sangkala teriak lemelongpak dengan hati tergetar? Benar titik benar titik karena itulah merebut payung sangkala adalah rencana pertama darinya dan menguasai seluruh bulim baru merupakan tujuannya yang terakhir kata ciu cien cien sambil tersenyum. Heheh titik reheh titik reheh koma jika ada orang yang berhasil mendapatkan payung sangkala tersebut dan tidak ingin diserahkan kepadanya lalu apa yang bakal terjadi? Tidak ingin bekerja sama dengan dirinya berarti tidak berhak mendapatkan payung sangkala kecuali seorang. Koma. Siapa? Seorang manusia yang tidak kenal budi, pura-pura bisu dan tuli. Maksudmu aku tidak terasa lagi pemuda itu tertegun, lahm. Aku, aku suka padamu, cuma titik-cuma takut titik. Koma. Ciu cien cien langsung melingkarkan lengannya. Kepinggang lemkong pak kemudian menarik badannya sehingga sama-sama terjatuh ke atas pembaringan dan saling bertindihan. Empat lembar bibir bagaikan bara yang mengangah saling menempel satu sama lainnya, mereka hanya merasakan badannya seperti melayang di tengah awang-awang. Ruang udara makin lama semakin kecil, waktupun bagaikan berhenti hanya dua lembar jantung mereka berdebar tiada hentinya mereka benar-benar dilelap oleh asmara. Sehingga suara kentongan di luar jendelap pun tidak kedengaran lagi. Mereka saling menghangatkan badan lawan jenisnya, saling meraba, saling berpelukan hingga sinar seng surya lenyap dari jagad malam pun menjelang datang. Dengan malasan akhirnya Chiu Chien Chien mendorong badan lemkong pak yang menindihi badannya ke samping, lalu bangun berdiri membereskan pakaiannya yang setengah terbuka dan bangun berdiri. Nanti sewaktu memberi ucapan selamat kau harus berhati-hati ujar Chiu Chien Chien memberi peringatan. Sehabis pemberian selamat masih ada acara panggung dan musika sebagai seorang nyonya muda yang baru masuk ke kampung kemungkinan besar harus menemani sang mertua sampai waktunya kurangi pembicaraan semuanya biar aku yang jawabkan sehingga jangan sampai diketahui jejakmu. Terima perintah. Bisa jantungnya berdebar-debar karena ia tahu asalkan urusan gagal maka sekalipun punya sayap belum tentu bisa terbang lepas dari perkampungan Toa Loosan Cung ini. Mendadak terdengar suara merdu, Chiu Ihbun bagaikan seekor burung walet melayang ke depan langsung mencekal tangan lemkong pak erat-erat. Engso baru kau betul-betul cantik, teriaknya berulang kali. Cuma, tanda petik, cuma kakinya rada besaran dikit bukan begitu sambung Chiu Chien Chien dengan cepat. HMMM baru pertama kali bertemu dengan orang lain penyakitmu sudah kumat kembali. Engso baru kau tidak akan menyalahkan aku bukan seru Chiu Ihbun cepat-cepat sambil perlihatkan muka setan padahal kaki Enci ini pun tidak kecil. Aaaaaa titik Bun Moai terlalu menggoda titik seru lemkong pak lirih, buru-buru ia menjura. Sembari berkata diam diam lemkong pak melirik sekejap ke arah Chiu Chikeng Seng Chung Chu dan kebetulan sekali Chiu Chung Chu pun sedang memandang ke arahnya dengan tajam tak terasa lagi. Pemuda ini merasakan hatinya tergetar keras dan buru-buru tundukan kepala. Saat inilah ia baru berasa tercengang, pikirnya ini hari Chiu Chikeng sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Mengapa wajahnya kelihatan seperti baru berumur 40 tahunan? Dengan dibimbing oleh Chiu Chien Chien serta Chiu Ibun, perlahan lemkong pak berjalan mendekati Chiu Chikeng, ratusan pasang metode dari jago yang hadir dalam ruangan pun bersama-sama dialihkan ke atas wajah pemuda si lemkong itu. Wajahnya pada waktu ini penuh diliput rasa malu, cuma rasa malu ini bukan rasa malu dari seorang gadis melainkan suatu sikap tidak tenteram dari seorang lelaki di dalam penyaruannya. Oh-oh-oh nyonya muda ini cantiknya si cantik cuma sayang perawakannya terlalu tinggi kedengaran ada orang memuji dengan suara lirih. Jika perawakannya tidak tinggi, bagaimana bisa menandingi sepasang kakinya yang ada sembilan cun itu sambung yang lain dengan nada menggoda. Chiu Ibun tak tahan geli ia tertawa cekikikan, padahal lemkong pak serta Chiu Chien Chien pun hampir-hampir tertawa kegelian. Untuk menutupi sikapnya yang kurang sopan tadi Chiu Ibun segera bersuara ke arah ayahnya dengan suara keras. Tia, Anso baru kita datang mengaturkan selamat kepada Mus Mari berkata mereka bertiga sama-sama jatuhkan diri menjura. Chiu Chikeng melirik sekejap ke arah lemkong pak lalu suruh mereka ambil tempat duduk. Toa Hu Jien yaitu ibu dari Chiu Chien Chien segera mencekal tangan lemkong pak erat-rat seraya berkata, Ah, 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 kau benar-benar susah aku dengar Chien Chien telah salah melukai dirimu sehingga mengakibatkan kau keguguran. He, 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 titik setiap hari dari pagi sampai malam aku kepingin menggendong cucu, tidak disangka. Tanda petik. Bicara sampai di situ ia lantas menjauh ilkening Chiu Chien Chien dengan dengan gemas semuanya kaulah si budak lancang telah mencelakai cucuku. Dalam sekejap metuk ketujuh orang nyonya cantik yang berada di belakang pun pada mengerungun membicarakan kaki memuji kecantikan nyonya muda ini bahkan terutama sekali memperhatikan beberapa kejap ke arah sepasang kaki lemkong pak yang besar itu. Semua tamu telah ambil tempat duduk. Lemkong pak serta kedua orang gadis itu pun bergabung jadi rata meja dengan Chiu Chikeng suami istri, sedang ketujuh orang nyonya muda lainnya berkumpul jadi satu meja sendiri. Enso kita hormati dulu ayah ibu dengan secawan arak kemudian biar siau moai yang wakili kau meneguk, kata Chiu Chien Chien sambil langkat teko araknya, badanmu pada saat ini masih lemah tidak dapat terlalu lama di sini aku rasa tia dan ibu pun tak akan menyalahkan dirimu. Lemkong pak sambil membawa teko arak berjalan ke sisi Chiu Chikeng bertiga untuk penuhi cawan mereka lalu penuhi pula cawan dari Chiu Chien Chien serta Chiu Ibun. Setelah itu baru balik ke tempat semula, kepalanya tertunduk rendah-rendah tapi secara samar-samar ia merasa sepasang metu Chiu Chung Chiu yang tajam sedang memperhatikan dirinya terus-menerus membuat hatinya merasa sangat tidak tenang. Chiu Chikeng melirik sekejap ke arah Toa Hujien yang diikuti nyonya itu mengangguk pula ke arah seorang nona muda di antara ketujuh orang itu. Seorang nyonya muda yang berusia lebih tua mungkin istri pertama dari Chiu Itan sambil membawa cawan araknya meninggalkan perjamuan mendekati Chiu Chikeng serta kedua orang istrinya untuk memberi hormat kemudian berjalan pula ke sisi lemkong pak. Chichi biarlah Xiao Moai hormati secawan arak untukmu katanya. Dalam hati Chiu Chien Chien punya perhitungan sendiri, melihat tindakan nyonya muda itu alisnya lantas dikerutkan. Enso baru saja keguguran, lebih baik Toa Soe bebaskan saja penghormatanmu ini. Toa Moai terlalu banyak khawatir, teringat sewaktu Enso mu memasuki tempat ini untuk pertama kalinya Toa Moai belum pernah bersikap terlalu baik kepadamu. Sembari berkata ia benturkan cawannya ke atas cawan lemkong pak kemudian sekali teguk menghabiskan isinya. Lemkong pak kontan merasakan arak dalam cawannya panas mendidih, hampir saja cawan yang dipegang terpental ke udara, ia tahu dirinya sedang diuji. Bersamaan waktu itu pula Chiu Chien Chien mengerling sekejap ke arahnya pandangan Matthew itu seperti sedang mengatakan jangan sembelarangan bergerak. Kekiseruhannya terjadi dalam sekejap Matthew, terdengar lemkong pak menjerit tertahan, pura-pura menunjukkan sikap kaget dan ketakutan ia lepaskan cawan di tangannya. Dengan adanya kejadian ini sinar Matthew Chiu Chien Chien serta kedua orang Hujem pun jauh lebih lunak dari keadaan semula. Akadu sungguh berbahaya diam-diam seru Chiu Chien Chien dalam hatinya. Dengan secepat kilat ia gerakan tangan menerima cawan tersebut kemudian diletakkan di atas meja. Sedangkan sinyonya muda itu setelah minta maaf berulang kali balik kembali ke tempat semula. Suatu peristiwa yang sangat bahaya dan mengejutkan pun telah berlalu, lemkong pak tundukan kepalanya semakin rendah di bawah teguran pedas dari Chiu Chien Chien kepada sinyonya muda tadi urusan pun dengan mudah berhasil dikelabui. Setelah perjamuan selesai, Chiu Giyok Kang dengan memimpin beberapa ratus orang tetamunya menuju ke sebuah lapangan rumput yang luas. Di atas tanah lapang itu berdiri sebuah panggung tonil, rombongan pemain musik pun sudah mempersiapkan dirinya di atas panggung siap menghibur para tamunya. Di atas sebuah panggung kecil tepat berada di hadapan panggung permainan duduk Chiu Chik Kang dengan diapit kedua orang Hujemnya di sebelah kiri kanan. Chiu Chien Chien duduk di sisi Toa Hujem sedang Chiu Ihbun duduk di sisi Jiah Hujem ditambah lemkong pak delapan orang nyonya muda duduk berdempetan di sebelah belakang dan kebetulan pemuda si lemkong duduk tepat di belakang Chiu Chien Chien. Sejak kecil lemkong pak hidup di tengah gunung yang sunyi belum pernah ia menonton permainan musik macam begini sudah tentu saat ini hatinya dibuat kegerangan. Di atas panggung permainan pun dibagi jadi pokok acara. Acara pertama berjudul Chah Gou acara kedua Chien Chie Pau acara yang ketiga Hang Ihteng, dua orang busu berusia setengah bayar dengan perawakan tinggi besar, sinar mata memancarkan cahaya tajam sedang bermain di atas panggung jelas kedua orang itu memiliki dasar tenaga luakang yang luar biasa. Agaknya Chiu Chikeng sangat memperhatikan kedua orang busu tersebut, tapi lemkong pak yang ada di belakang tak berhasil mengetahui bagaimanakah perubahan wajahnya pada saat ini. Pada waktu itu mendadak Chiu Chung Chiu membisikkan sesuatu kepada Toa Hujem yang diikuti nyonya besar ini alihkan sinar matanya ke atas panggung lalu mengangguk memberikan reaksinya. Chiu Chien Chien yang bersandar dalam pangkuan ibunya segera bertanya dengan suara lirih, maa.tadi Tia membicarakan apa dengan dirimu? Tia mau bilang kedua orang busu ini pasti bukan, rombongan pemain musik kemungkinan besar mereka punya asal-usul yang mencurigakan. Apapun pembicaraan itu dilakukan dengan suara rendah, tapi lemkong pak yang ada di belakangnya dapat mendengar perkataan tersebut dengan sangat jelas sekali. Maksud Tia di antara pemain musik itu sudah terselundup orang-orang yang mengadung maksud tidak baik terhadap keselamatan perkampungan kita tanya gadis. Itu kembali. Jikalau memang benar demikian maka ini berarti kunang-kunang menubruk api mental mati berdiri sendiri tapi kejadian itu pun bukannya tidak mungkin. Kau anggap di kolong langit saat ini selain si majikan pegadaian bulim tak ada yang memiliki kepandayan silat di atas ilmu mencengkeram buhek-hek toang cawayahmu. Di depah mati masih ada seorang siapa? Ilmu sakti langtianit cese yang likmama bukankah jauh lebih hebat satu tingkat daripada ilmu mencengkeram buhek-hek toang caw dari tia seru ciu cien cien manja. Lebih tinggi sih lebih tinggi, tapi di kolong langit banyak terdapat jago ihai, siapa yang berani mengatakan dirinya sebagai jago nomor satu dari bulim. Jikalau kita berhasil mempelajari ilmu silat yang tertera di atas payung sangkala, apakah kita berhasil merajai seluruh bulim tanpa tandingan? Mungkin hampir mendekati. Tanda petik. Aku dengar katanya payung sangkala disimpan oleh mama, apa benar? Buddha apa maksudmu menanyakan persoalan ini seru toa hujian dengan hati tergetar keras? Ma'at titik aku mau kembali ciu cien cien berserumahnya sambil jatuhkan diri ke pangkuan ibunya. Sudah demikian besar setelah menemukan orang yang cocok mungkin sebentar lagi bakal kawin kenapa sifatmu masih seperti bocah cilik saja. Tanda petik. Ciu cien cien memeluk ibunya semakin kencang, tangannya dengan seperti tidak sengaya meraba sekitar badannya. Ayuh duduk dulu yang baik biar aku beritahu kepadamu. Semangat ciu cien cien segera berkobar ia duduk dengan tenang dan perhatikan ibunya dengan seksama. Barang pusaka ini sudah tentu aku yang simpan kata toa hujian dengan ilmu menyampaikan suara, tapi dalam urusan ini kecuali kau seorang siapapun tidak tahu bahkan ayahmu serta jianyo pun tidak tahu. Pusaka tersebut luar biasa hebatnya, lebih baik jangan mama bawa disaku. Tanda petik. Bocak bodoh barang pusaka ini tak mungkin bisa dimasukkan ke dalam saku mana bisa dibawa dalam badan. Mendadak suara gemberngan bergema memecahkan kesunyian, kiranya acara Sam Chah Gau sudah selesai. Kedua orang busu itu setelah berjumpalitan beberapa kali melirik sekejap ke arah ciu cikeng, kemudian baru mengundurkan diri masuk ke dalam panggung. Ciu cikeng agak tertegun, tapi sebentar kemudian suatu senyuman yang menyeramkan berkelebat di atas wajahnya. Suara gerabrengan yang bencar kembali berbunyi memekakan telinga, acara kedua kiem C.E.Pau telah dimulai. Dari balik horden panggung muncul seorang lelaki berkulit macan tutul, wajah persegi mata memancarkan cahaya hijau dengan sepasang garpu besar tertancap di punggung muncul di atas panggung. Setelah suara tepukan ryuh bergema memenuhi angkasa si kiem C.E.Pau melirik sekejap ke arah ciu ceng. Suasana di atas panggung maupun bahwa panggung mulai diliputi ketegangan, karena acara kiem C.E.Pau ini cukup ramai ditonton, semua orang baik bun maupun bu sama-sama pusatkan seluruh perhatiannya ke tengah panggung. Di tengah suasana yang tegang, menyesakan napas suatu senyuman dingin yang menyeramkan berkelebat di atas wajah ciu ceng sambil memperhatikan perubahan acara di atas panggung ia berdiam tak goyang. Kembali suara tambur serta gemerangan seraya membetot hati berkumandang pecahkan kesunyian, pintu horden terbuka di susul munculnya si kau tohtian dengan membawa toya emasnya, begitu ia berkelebat keluar ke atas panggung suasana di sekitar sana samakin sunyi lagi, bagaikan napas semua orang ikut berhenti. Pada saat munculnya lakon kau tehtian itulah si kiem C.E.Pau yang sudah ada di panggung. Menggerakkan sepasang garpu bajanya lalu disambit ke arah seng kerasakti. Sedang yang sebuah lagi sambil dipegang kencang di tangan tiba-tiba ia putar badan dan dilemparkan ke arah dada Ciu Cikeng itu cungcu dari perkampungan Toa Elo Osan Cung dengan menimbulkan suara yang menulikan telinga. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini seketika membuat suasana berubah gaduh, para tetamu yang sedang menonton pertunjukan pada meninggalkan tempat duduk dan bubar ke belakang. Ketika senjata garpu bajanya tadi mencapai kurang lebih lima dipa dari depan dada, mendadak dengan menimbulkan suara keras memecah diri jadi tiga bagian secara terpisah mengancam jalan darah si an kia di atas tubuh kedua orang hujin serta yang tengah menghajar tubuh Ciu Cikeng. A-a-a-a-a senjata garpu cuboli hunca. Tak kuasa lagi Ciu Cikeng meloncat bangun siap melancarkan tangkisan untuk menangkap datangnya serangan tapi belum sempat ia melakukan suaru gerakan, mendadak kau tehtian yang ada di atas panggung sudah berseru berat kepada Kiem C. E. Pau, hidangan senjata. Bila dibicarakan rada terlambat tapi waktu itu keadaan berubah sangat cepat sekali. Kiem C. E. Pau angkat tangannya ketika batang senjata garpu tadi dengan menimbulkan suara keras merapat menjadi satu dan meiuncur balik ke tangan orang itu. Dengan gaya ikan gabus meletik ia mencelat ke tengah udara senjata garpunya sekali lagi disambit keluar mengarah wajah si kau tehtian. Melihat kejadian itu para penonton di bawah panggung jadi melengak dibuatnya mereka tidak tahu permainan apa yang sedang berlangsung bahkan sampai Ciu Cikeng sendiri pun berdiri tertegun dibuatnya. Si kau tehtian tidak berkelit maupun menghindar mulutnya dipentangkan lebar-lebar sepasang tangan bersama-sama menangkap gagang senjata itu lalu digigitnya ujung senjata garpu tersebut sehingga menimbulkan suara gemerincingan yang sangat keras. Suara tepuk tangan riu meledak memenuhi angkasa diiringi pujian para penonton Kiem C. E. Pau menyudahi permainannya. Tapi kedua orang itu tidak langsung masuk ke belakang panggung mereka sama-sama berjalan ke depan panggung dan merangkap tangannya menjurah ke arah Ciu Cikengo. Cungcu berkepandaian sangat tinggi, kecer di kampun melebih orang dalam merayakan ulang tahun. Cungcu kali ini hamba sekalian tiada malu telah unjukkan sedikit permainan jelek. Harap Cungcu tidak mencertawakan semoga saja usia Cungcu bisa panjang bagaikan gunung Lemsan, Hokyei bagaikan Lautan Timur. Habis berkata kembali mereka menjurah lalu bersama-sama mengundurkan diri dari atas panggung. Sekali lagi Ciu Cikeng dibuat tertegun, tapi sebentar kemudian ia sudah tertawa terbahak-bahak para tetamu pun bersama-sama sorak-sorai sehingga membuat suasana jadi amat ramai. Pada saat ini acara ketiga sudah dimulai seorang darah cantik berbaju keraton dengan gaya yang sangat menggiurkan berjalan keluar dari balik panggung. Oh 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 sungguh cantik gadis ini tidak terasa lagi Ciu Cien Cien berseru memuji. Jika dugaan ibumu tidak salah, kepandayan silat yang dimiliki gadis ini jauh di atas kepandayan si Kiem Cepau serta Kau Tehtian tadi, kata Toa Hujien Liri. HMMM tapi jikalau mereka ada maksud menciptakan kekacauan di tengah perkampungan Toa Eloo San Cung masih terpaut sangat jauh. Permainan di atas panggung sudah mencapai puncak ketegangannya, seluruh perhatian para tamu telah terhisap semua ke tengah panggung. Tiba-tiba Ciu Cikeng menoleh dan tersenyum ke arah Toa Hujien, bisiknya lirih-lihat saja permainan bagus masih ada di belakang. LAM KONGPAK yang selama ini menonton jalannya perubahan dengan hati tenang lantas bila Ciu Cikeng benar-benar seorang yang berwatak licik dan banyak akal. Ia bisa mengucapkan kata-kata tersebut berartipulasi pemain perempuan itu benar-benar mempunyai asal-usul yang sangat besar. Ciu Cien Cien yang ada di sisi ibunya sehabis mendengar perkataan itu lantas pura-pura menunjukkan rasa kejutnya yang bukan main. Maaa. Jika pemain perempuan itu mengandung maksud yang tidak baik, kita harus mengadakan persiapan-persiapan. Tanda petik. Berbicara sampai di situ ia lantas tempel bibirnya ke samping telinga Toa Hujien dan ujarnya kembali, payung sangkala tersebut apakah Haman berada dalam kamarmu. Kamarku sudah diperlengkapi oleh alat-alat rahasia yang sangat berbahaya sekalipun mereka bisa masuk belum tentu bisa temukan jalan menuju ke ruangan rahasia dan sekalipun mereka bisa masuk ke dalam ruang rahasia belum tentu bisa keluar lagi. Sekilas senyuman kegirangan berkelebat di atas wajah Ciu Cien Cien Ia adalah seorang gadis yang teliti, walaupun pada hari-hari biasa sewaktu Toa Hujien membuka ruang rahasianya selalu menggunakan waktu tak ada orang tapi seringkali ia mencuri lihat, maka dari itu terhadap ruang rahasia tersebut ia sudah paham 8-9 bagian. Tidak Jerry Harimau melahirkan 3 ekor anak justru yang ditakuti manusia berhati cabang. Toa Hujien sama sekali tidak menduga kalau puterinya sendiri bisa turun tangan mengkhianati dirinya. Permainan Hong Hai Teng di atas panggung sudah mencapai puncaknya, si Lipoh serta Tong Chuo sama-sama mengundurkan diri dari istana dan karena pembicaraan tidak cocok Lipoh gusar lantas lemparkan senjatanya ke arah Tong Chuo. Suasana di bawah panggung sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, mereka sama-sama titik dibuat ikut tegang mengikuti jalannya cerita. Tong Chuo di atas panggung ketakutan dan buru-buru melarikan diri ke samping, senjata tersebut dengan diiringi suara desiran tajam langsung menghajar ke arah Chiu Chi Kang. HMMM kembali permainan lama. Walaupun para penonton di bawah panggung mempunyai kera berpikir demikian tapi air muka Seng Chung Chu, Chiu Chi Kang berubah sangat hebat. Dalam waktu yang sangat kritis itulah senjata tadi sudah meluncur datang mengancam badannya. Beraks diiringi suara ledakan keras senjata tersebut meleduk dengan sendirinya dan berubah jadi beratus-ratus batang lempengan besi memancar keempat penjuru bagaikan hujan deras. Chiu Chi Kang membentak keras, ilmu cengkeraman buhek-hek thang caunya laksana kilat dikerahkan keluar, kedua orang hujan yang berada di sisinya pun sama-sama menggunakan ilmu kepandainya mengirim dua gulung hawa dasyat menghajar desiran-desiran lempengan besi itu. Ketika angin serangan memancar keempat penjuru menyambut datangnya sambitan lempengan besi tadi ketujuh orang nyonya muda yang berada di belakang Chiu Chi Kang tanpa mengulurkan sedikit suara pun bersama-sama menyalurkan hawa murninya mengirim satu pukulan dasyat ke arah Chiu Chi Kang beserta kedua orang hujiannya. Nama besar Seng Toa Lao Chung Chu Chiu Chi Kang betul-betul bukan nama kosong belaka angin pukulan yang berada di belakangnya belum tiba ia sudah merasa urusan tidak beres segera bentaknya keras hati titik-hati titik bajingan di rumah sendiri. Setelah serangannya berhasil pentalkan desiran lempengan besi, tangan kiri dibalik ke belakang mengirim satu pukulan buhek-hek thang chau. Kedua orang hujian itu pun sama-sama putar badan mengirim pukulan gencar, di tengah suara dengusan bergema memenuhi angkasa. Sekiranya dua orang itu sudah kena dihantam remuk dadanya oleh serangan Tong Tianit Kosh yang dari Toa Hujian sehingga mati seketika itu juga. Dalam sekejap mata suara bentakan keras bergema saling susul-menyusul, bayangan manusia menyambar lewat silih berganti pemain-pemain sandiwara yang berada di atas panggung tidak sempat ganti pakaian lagi sama-sama menerjang ke bawah dengan ganasnya. Para tetamu yang kebanyakan tidak ingin melibatkan diri dalam peristiwa ini, menggunakan kesempatan tersebut buru-buru mengundurkan diri dari perkampungan Toa Elo Osancung. Dengan demikian jumlah kekuatan kedua pihak seimbang, walaupun jumlah pasukan dalam perkampungan Toa Elo Osancung ada ratusan orang, tapi dikarenakan sedemikian besar harus tinggal menjaga keamanan kampung. Maka jago-jago yang ikut terjun dalam kancah pertarungan terbatas. Karena inilah dalam waktu singkat mereka tidak berhasil menguasai serangan tiba-tiba dari pihak lawan. Chiu Chien Chien yang melihat peristiwa itu jadi serba salah dibuatnya, walaupun pada hari-hari biasa ia merasa sangat tidak puas dengan perbuatan ayah serta engkohnya tapi bagaimanapun mereka adalah ayah serta engkohnya setelah diserang oleh pihak musuh seharusnya ia tidak boleh berpeluk tangan belaka. Tapi ia pernah menyanggupi lemkong pak hendak bantu dia mendapatkan puyung sangkala, jika mau turun tangan ia merasa inilah suatu kesempatan yang sangat bagus baginya. Hatinya merasa sangat cemas, dikirampun bingung apa yang seharusnya ia lakukan dalam keadaan seperti ini. Suara jeritan ngeri, bentakan keras berkumandang tiada berhenti, mayat sesosok demi sesosok roboh menggeletak. Ke atas tanah darah segar munkrat memenuhi permukaan tanah, suasana berubah sangat menyeramkan. Agaknya kepandaian silat yang dimiliki si lelaki yang main sebagai lipoh serta sang gadis itu luar biasa. Mereka yang saling bergebrak melawan Chiu Chikeng serta Toa Hujian untuk beberapa saat belum berhasil ditentukan siapa menang siapa kalah. Ayo cepat kita pergi seru lemkong pak tiba-tiba sambil menarik tangan Chiu Chien Chien jika sekarang tidak pergi lain hari tak bakal bisa mendapatkan kesempatan sebaik ini lagi. Sinar matu gadis Chiu Chiu itu sewaktu bentrok dengan mata pemuda yang jeli membual hatinya membeku, ia mengangkuk lantas berkelebat menuju ke perkampungan sebelah belakang. Lemkong pak tidak berani berlaku ayah lagi ia pun mengikuti kencang-kencang dari belakang. Siapanya nah sewaktu telah berjalan dua buah halaman ia telah kehilangan bayangan Chiu Chien Chien, sedang suara pertarungan makin lama semakin mendekat tak kuasa lagi saking cepatnya ia depakan kakinya ke atas tanah. Mendadak. Suara tertawa seram yang menggidikan hati berkumandang datang dari belakang punggungnya, dengan hati kaget lemkong pak buru-buru putar badan tapi sebentar kemudian ia sudah dibuat berdiri tertegung dengan kehilangan semangat. Kiranya Tua Elo Ocung Chiu Chiu Chikeng Tau-tau sudah berada di belakang tubuhnya. Lemkong pak pernah merasakan bagaimana kahbatnya ilmu Khek-hek Hang Chau dari Chiu Chien Chien, ia mengerti dirinya bukan tandingan musuh mungkin. Hanya di dalam satu jurus serangan dari Chiu Chikeng pun ia tak berakal sanggup menerima. Tapi pada saat ini ia masih menyaru sebagainya muda bahkan tidak tahu apakah Chiu Chikeng mengetahui penyaruannya atau tidak karena itu pura-pura tenangkan hatinya ia menjura memberi hormat. Menantu menghunjuk hormat. Terhadap tindak tanduk Chiu Chikeng sudah lama Seng pemuda ini merasa tidak puas oleh sebab itu kata-kata dia tak sanggup diucapkan keluar walaupun dalam penyaruan ia pun tidak kerela. Air muka Chiu Chikeng Chiu berubah pucat pasi dan kaku bagaikan S tiba-tiba bentaknya berat, kau berasal dari mana mengapa menyaru sebagai menantu untuk menyelundup masuk ke dalam perkampungan? Lemkong pak menjerit kaget dan mundur tiga langkah ke belakang, sekarang urusan sudah terbukti dan tak mungkin dikelabuhi lagi. Selagi siap-siap ingin putar badan melarikan diri siapa sangka Chiu Chikeng yang telah diliputi rasa membunuh tidak memberi kesempatan lagi baginya untuk meloloskan diri. Baru saja lemkong pak gerakan badannya, pandangan metu, terus berkunang-kunang tahu-tahu urat nadinya sudah tercengkeram, diam-diam lemkong pak salurkan hawa murninya coba meronta, tapi bukannya berhasil lolos sebaliknya aliran darah malah mengalir ke atas, delapan buah urat nadinya sakit mau pecah tidak terasa lagi ia menghela nafas panjang, a-a-a-a-a-a-habislah sudah. Tanda petik. Tiba-tiba suara bentakan berkumandang datang dari luar tembok berkelebat datang sesosok bayangan manusia yang bergerak cepat laksaan akilat, belum sempat lemkong pak melihat jelas wajahnya orang itu sudah tiba kurang lebih tiga langkah dari Chiu Chikeng. Seng Chung Choo dari perkampungan Toa Eloo Sao Chung ini tidak berani berlaku ayal buru-buru ia lepas tangan dan berdiri saling berhadapan dengan orang itu. Ketika lemkong pak meneliti orang itu lebih jelas lagi, maka dapat dilihat ia bukan lain adalah si darah cantik yang mainkan peranan dalam sandiwara panggung tadi saat ini dengan sepasang biji matanya yang jeli sedang memandang ke arahnya dengan tajam. Jikalau saudara pun datang kemari dengan membawa tujuan, lebih baik cepat-cepat mengundurkan diri dari perkampungan Toa Eloo San Chung. Nada suara dari gadis ini terasa punya suatu daya pengaruh yang amat besar membuat orang susah untuk menolak tetapi dasar watak lemkong pak memang keras dan tidak suka mendengar perintah seorang gadis, segera sahutnya berat. Apa maksud nona berkata demikian? Suruh kau pergi-pergi, dengan andaikan sedikit kepandaianmu sekalipun ditambahi dua orang juga percuma bukan tandingan dari iblis tua ini. Tanda petik. Lemkong pak semakin tidak senang lagi, darah panas serasa bergolak di rongga dadanya. Sekalipun Cai He mati berceceran darah dalam perkampungan Toa Eloo San Chung nona pun tidak usah menaruh rasa khawatir. Bukannya pergi sebaliknya dengan busungkan dada ia malah maju ke depan siap melancarkan serangan. Sepasang biji matu gadis tersebut dengan jeli melirik sekejap ke atas wajah pemuda itu, akhirnya ia tertawa hambar. Semangat jantan si bolah juga, hanya otaknya sama sekali tumpul dan tak berisi, singkirkan soal dendamu aku tak takut susah payah kawanmu itu pun bakal sia-sia belaka. Siapa? Kau pikirlah sendiri temanmu yang menempuh bahaya mencarikan barang pusaka untukmu. Mendengar perkataan itu Lemkong pak baru merasakan hatinya tergetar sangat keras ya tidak menyangka perempuan ini bisa mengetahui asal-usulnya bahkan jika didengar dari nada ucapannya seperti telah mengetahui pula hubungannya dengan Chiu Chien Chien bagaikan melihat jari tangan sendiri. Diam-diam ia menghela nafas panjang, pikirnya hampir saja karena mengikuti golakan nafsu telah menyanyiakan jerih payah Chien Moai, jikalau perempuan ini sudah tahu asal-usulku tentunya bukan manusja biasa jika saat ini aku tidak pergi mau menunggu sampai kapan ya gi. Buru-buru ia rangkap tangannya menjura dan berkata dengan nada serius nona bisa menunjukkan jalan kebenaran untukku, Chai Hei merasa sangat berterima kasih sekali, kita berpisah dulu sampai di sini. Kemana kau hendak pergi bentak Chiu Chikeng gusar? Cepat pergi, kembali gadis itu berseru sambil melirik. Sekejap ke arah pemuda tersebut dengan pandangan aneh. Tubuhnya sedikit bergerak ia sudah mencegat jalan maju dari Chiu Chikeng dan saling bertukar satu pukulan dasyat di tengah udara. Walaupun tubuh gadis tadi kena digetar muudur selangkah ke belakang tapi sama sekali tidak kelihatan terluka. Kau orang apakah manusia dari si pegadaian bulim mendadak Chiu Chikeng membentak keras? Gadis itu mendengus dingin, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa sedang sepasang telapak tiba-tiba disilangkan di depan dada kemudian perlahan-lahan didorong ke kiri kanan dengan gerakan yang aneh. Melihat gerakan telapak yang sangat aneh itu Chiu Chikeng merasa sangat terperanjat sekali, sembari mengumpulkan delapan bagian hawa murninya untuk melancarkan serangan satu pukulan dengan gerakan Bu Hek Hek Hang Chow teriaknya Oh 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 oh, kiranya kau berasal dari benteng HWE HMP OO. Tanda petik. Seketika itu juga hawa hitam bergelombang memenuhi angkasa, suara desiran tajam saling menyambar tiada hentinya. Raa-raa diiringi suara bentrokan yang keras pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa. Ketika kedua orang itu bersama-sama mengundurkan diri tiga langkah ke belakang tapi belum berhasil menentukan siapa menang siapa kalah. Ketika sang gadis tersebut melihat Lemkong Pak masih berdiri di sana sambil memandang ke arahnya dengan mi langgo-langgo, kembali ia tersenyum. Kau sudah lupa dengan perkataanku tanyanya halus. Ah 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 ah. Kontan Lemkong Pak merasakan hatinya. Tergetar keras. Chai He mohon diri terlebih dahulu. Badannya segera berkelebat menjuk ke belakang dan melayang turun di sebuah halaman yang luas tempat ini. Berbeda dengan tempat ia datang, keadaan jauh lebih sunyi dan menyeramkan. Apakah tempat inilah merupakan tempat tinggal dari Toa Hujien? Tanyanya dalam hati. Ketika ia menungak dari tempat kejauhan kelihatan api mengepul membakar bangunan-bangunan perkampungan dengan ganas suara bentakan-bentakan serta jeritan kesakitan bergema datang silih berganti, ia tidak berani berlaku. Tahu ayah lagi buru-buru badannya berkelebat masuk ke dalam ruangan tiba-tiba. Segulung bau harum menyambar lewat, Lemkong Pak langsung merasakan durat nadinya kaku dan pergelangan tangannya sudah dicengkeram seseorang kencang-kencang. Suasana dalam ruangan gelap gulita susah melihat jelas keadaan di sana, ia hanya melihat adanya sesosok bayangan manusia berdiri di hadapannya. Tak kuasa lagi pemuda itu menghela nafas panjang pikirnya. Kali ini mungkin aku susah untuk meloloskan diri dari kematian. Kau adalah engkoh pak tiba-tiba terdengar suara jeritan seseorang. Mendengar suara orang itu adalah Chiu Chien Chien, pemuda si Lemkong ini pun jadi kegirangan. Benar, sahutnya cepat. Cepat ikut aku walaupun Xiao Moai mengerti sedikit keadaan alat rahasia dalam kamar ibuku tapi sudah setengah harian ku cari belum juga ku jumpai payung sangkala tersebut, mari kita periksa sekali lagi. Mereka berdua sama-sama masuk ke dalam ruang dalam, dengan teliti Chiu Chien Chien melakukan pemeriksaan sekali lagi lama sekali ia berpikir akhirnya gadis itu melangkah ke arah rak buku dan menarik sejilid kitab yang tebal ke muka. Dengan menimbulkan suara keretakan tiba-tiba rak buku yang amat besar tadi meluncur naik ke atas. Melihat hasil perbuatan itu mereka berdua bersama-sama sorak kegirangan, tampak di belakang rak buku itu muncul sebuah ruang kecil yang letaknya sangat rahasia dalam ruangan penuh dengan jamrut maupun intan permata yang tak ternilai harganya, tapi tidak kelihatan juga adanya payung sangkala diletakkan di sana. Mendadak Chiu Chien Chien menuding sebuah peti besar yang memancarkan cahaya ke emas-emasan berada di antara tumpukan permata. Mungkin dalam peti ini, teriaknya. Cepat. Tapi tidak ada kunci pun percuma saja, mereka berdua kembali melakukan pencarian di sekeliling ruangan akhirnya hasil tetap nihil. Tidak kesabaran lagi Chiu Chien Chien kerahkan tenaga menggemcat hancur gembokan emas tersebut sehingga patah jadi dua bagian. Dengan tangan gemetar lantas dibukanya penutup peti itu, dalam sekejap itulah hati mereka berdua merasa sangat tegang susah dilukiskan, terutama sekali Chiu Chien Chien. Demi lemkong pak ia tidak sayang untuk bentrok dengan orang tua sendiri walaupun selama ini terhadap tindak tanduk ayah serta engkohnya tidak puas tapi ibunya sangat sayang kepadanya. Pikirannya saat ini sang bingung, ia berharap dalam peti itu berisikan payung sangkala sehingga maksud kekasihnya terkabul di samping itu. Ia pun berharap isi peti itu bukan payung sangkala karena jika benda pusaka ini sampai lenyap maka ibunya tentu sangat menderita. Ah 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 tanda petik. Kedua orang itu bersama-sama menjerit kaget pikiran pun jadi mendingin beberapa bagian. Kiranya isi peti itu adalah kosong melompong Chiu Chien Chien benar-benar merasa amat kecewa, memang pikiran perempuan paling susah dirabah. Mendadak suara ujang baju tersampok angin berkumandang datang dari luar halaman, gadis Chiu Chiu itu merasa terperanjat, ia kirim tanda agar lemkong pak suka cepat-cepat menerobos masuk ke dalam peti itu. Tanpa pikir panjang lagi lemkong pak menurut, ia tahu asalkan tindak tanduk mereka itu diketahui oleh Chiu Chikeng suami istri maka selembar nyawanya tentu bakal melayang, bukan begitu saja bahkan keselamatan Chiu Chien Chien pun bakal terancam. Setelah menerobos masuk ke dalam peti, Chiu Chien Chien tutup kembali peti itu dan dicarikan sebuah gembokan emas untuk mengunci peti tadi setelah itu tangannya membuat lubang kecil di atas peti sebagai lubang pernafasan meloncat keluar dari ruang rahasia mendorong rak buku itu balik ke tempat asal dan meloncat keluar dari ruangan. Lam kong pak yang berada dalam peti hanya mendengar suara bentakan keras dari Chiu Chien Chien berkumandang tiada hentinya jelas ia sedang bergebrak dengan seseorang. Pada waktu itulah dari jendela sebelah belakang muncul sesosok bayangan tubuh yang kurus kering melayang masuk ke dalam ruangan. Orang itu berwajah kurus kering bagaikan monyet, usianya kira-kira 40 tahunan, gerak-geriknya lincah dan gesit. Setelah masuk ke dalam rumah ia perhatikan sekejap suasana di sekeliling tempat itu kemudian masuk lebih ke dalam. Agaknya ia merasa sangat hapal dengan keadaan di sana, begitu masuk ke dalam ruangan sepasang matanya menyapu tajam rak buku tersebut, tangannya langsung mencabut sejilid kitab tipis yang ada di sana. Sereeet titik Sereeet berpuluh-puluh lembar senjata rahasia Kiem C.E. Piau dengan memancarkan cahaya kebiru-biruan meluncur ke muka mengurung seluruh tubuhnya. Siorang tua kurus itu jadi terperanjat, badannya buru-buru meloncat naik ke tengah udara dan melayang ke atas atap. Sereeet, weet berpuluh-puluh lembar senjata Kiem C.E. Piau tersebut langsung menghajar tembok keras-keras. Sungguh berbahaya, seru orang tua kurus itu tertahan. Badannya melayang kembali ke atas tanah. Setelah diperhitungkan sebentar suasana di sana akhirnya ia merabah ke atas sejilid kitab yang paling besar tiba-tiba. Segulung angin dingin meluncur datang langsung menghajar benaknya, serangan tersebut membawa hawa dingin yang menggidikan hati. Dengan tergesa ia putar badan sambil mempersiap keadiri, tapi sebentar kemudian sudah menjerit tertahan. Aduh uuah celaka. Tanda petik. Pada waktu itulah dari antara rak buku mendadak muncul sebuah tangan hitam yang besar bagaikan kipas menghajar datang setiap jari tangannya besar bagaikan. Cawan, pada telapak serta ujung jarinya penuh bertaburan duri-duri baja yang tajamnya luar biasa mecengkeram kaki seorang tua itu. Agaknya si kakek tua itu adalah seorang jago kenamaan dari Bueng, melihat dari belakang muncul negesiran angin dingin yang tidak diketahui berasal dari mana, dalam hati mengerti inilah yang dinamakan siasat serang kanan suara di sebelah kiri. Ketika ia menoleh untuk kedua kalinya tangan raksasa itu sudah tiba di sisi kaki kirinya. Dalam keadaan kritis, buru-buru kaki kirinya digetarkan, dengan jurus Tiohwe Piance atau Tiohwe mengobrak abrik pasukan ia meloloskan diri dari datangnya serangan. Siapanyana ketika itulah segulung angin serangan laksana kilat kembali menyambar datang. Sebelum kaki kiri seorang tua itu melepaskan diri dari atas lantai, dari dinding sebelah kanan kembali muncul sebuah lengan raksasa yang langsung melancarkan cengkeraman laksana sambaran kilat. Sekalipun ia memiliki kepandaian silat yang luar biasa dalam keadaan seperti ini tidak berhasil juga menghindarkan diri dari datangnya ketiga buah serangan aneh itu. Dalam keadaan terperanjat, pikiran cerdik berkelebat dalam benaknya, ia langsung menekan ke arah tangan raksasa yang meluncur datang dari balik rak buku itu. Menggunakan tenaga pantulan kaki kanannya menjejak tanah dan sekali lagi berkelebat ke tengah udara. Sereet, dengan menimbulkan suara yang sangat keras kaki kanan orang tua itu kena tersambar sehingga celananya robek ke dasar paha pun kena tergurat serentetan luka yang amat panjang. Menanti tubuhnya telah mencapai jendela, kedua buah tangan raksasa itu pun lenyap dari pandangan. Sungguh lihai. Diam-diam teriak orang tua itu. Tanpa memeriksa keadaan lukanya lagi ia balik ke depan rak buku dan berpikir keras untuk mencari jalan keluar. Mendadak sinar matanya terbentur dengan sejilid kitab yang tertebal di antara tumpukan buku itu ditariknya perlahan sedang ia sendiri buru-buru mengudurkan diri ke belakang. Ruk buku perlahan-lahan bergeser ke atas dan muncullah sebuah pintu rahasia. Intan permata memancarkan cahayanya menyilaukan mat membuat orang merasa hatinya berdebar-debar keras. Tapi agaknya ia sama sekali tidak tertarik oleh intan permata itu, sepasang matanya dengan tajam memperhatikan seluruh isi ruangan dan akhirnya berhenti di atas peti besar yang memancarkan cahaya kemas-emasan itu sepintas lalu rasa girang. Yang berkelebat di atas wajahnya. Mungkin dalam peti ini, gumamnya seorang diri. Jikalau aku ciucikeng membiarkan kalian hidup-hidup meninggalkan perkampungan Toa Elo Osancung, tiba-tiba dari luar halaman berkumandang datang suara bentakan keras. Baru saja perkataan diucapkan setengah jalan telah diputuskan oleh datangnya serangan angin pukulan dasiran angin tajam menderu-deru serasa membetot hati semua orang. Si orang tua itu tidak ada waktu untuk memerjuksa keadaan peti itu lagi, sambil mengepit benda tersebut ia berkelebat keluar dari ruang rahasia, menutup kembali rak buku ke tempat semula dan berkelebat lewat dari jendela sebelah belakang. Pada waktu itu suasana dalam perkampungan Toa Elo Osancung amat kacau, di pelbagai tempat api berkobar sangat besar, sedangkan suara benterakan senjata tajam serta bentakan-bentakan keras berkumandang memenuhi empat penjuru. Agaknya si orang tua kurus itu sangat paham dengan daerah sekitar sana, ia sengaja memilih tempat sunyi yang jarang dilalui orang untuk meninggalkan perkampungan Toa Elo Osancung dan berangkat menuju ke arah sebelah barat. Siapa sangka kucing menubruk tikus, ada anjing menunggu di belakang pada waktu itu seorang Syu Chai berdan dan tidak karuan dengan baju yang kumal dan kotor mengintai terus jejak syorang tua itu dalam jarak sepuluh tombak. Sembari mengintai terdengar seng Syu Chai bergumam tiada hentinya, kau si penjuri sakti Chia Chuang Sin Tau Pek Ligong menggunakan kesempatan sewaktu perkampungan Toa Elo Osancung kacau balau berjalan keluar dengan membawa sebuah peti besar yang memancarkan cahaya kemas-emasan jelas berisikan barang pusaka sebaliknya aku Sin Su Chuang yang sudah peras otak habis-habisan untuk mendapatkan pusaka ini Bahkan keselamatan Pak J yang menyelundup masuk ke dalam perkampungan pun masih belum diketahui kau Syu Orang Tua tidak bakal semudah ini memperoleh hasil di air keruh. Kurang lebih setengah jam kemudian Syu Orang Tua itu sudah memasuki sebuah bukit dan menuju ke sebuah rumah gubuk di tengah hutan dari ruangan rumah itu secara samar-samar memancarkan cahaya lampu yang redup. Sebelum si pencuri sakti itu membuka pintu pekarangan, pintu rumah sudah terbuka dan muncul selembar wajah yang amat cantik melongo keluar. Tiaka sudah kembali barang apa yang kau bawa itu terdengar ia menegur. Si pencuri sakti langsung menerobos masuk ke dalam ruangan dan menutup kembali pintunya rapat-rapat. Sambil meletakkan peti besar yang memancarkan cahaya kemas-emasan itu seng pencuri sakti tertawa tergelak. Siang Je coba kau terkebarang apakah yang terdapat di dalam peti tersebut? HMM tidak akan lebih emas perak intan permata HAAA. Dugaanmu kali ini salah. Besar, seru seng pencuri sakti sambil mengelus jenggot kambinya. Siang Ji aku sebagai si penjuri sakti yang telah menggemparkan seluruh dunia Kang Ong, belum pernah merasa bingung dan pusing karena emas perak intan permata karena itu penghidupan kita tetap miskin dengan makanan yang kasar pakaian yang kasar tapi perjalanan ayahmu ke perkampungan Toa Elo Osan Chung kali ini telah menempuh suatu perjalanan yang sangat berbahaya sekali. Waktu itu si Sin So Chuang Yen Seng Hang Cai yang bersembunyi di luar jendela diam diam merasa kagum, banyak orang bulim yang membenci diri si penjuri sakti tidak dinyana sebenarnya siorang tua ini adalah seorang penjuri budiman yang patut dikagumi. Tapi satu ingatan lain kembali berkelebat di dalam benaknya, kawan karibnya Siow Yau Sian Seng telah menemui bencana Ji kalau tidak memperoleh payung sangkala ini maka dendamnya tak akan terbalas karena urusan inilah ia tidak sayang-sayangnya mencari salah dengan orang-orang Toa Elo Osan Chung Gam Diam membinasakan Ciu Hitong dan memerintahkan Lem Kong Pak menyelundup masuk ke dalam perkampungan tersebut. Siapanya na usahanya ini sia-sia belaka, pusaka tersebut kena didahului oleh si penjuri sakti. Pada waktu itu terdengar Seng Gadis kembali berkata tia sebenarnya benda apakah yang terdapat dalam peti ini. Seng JLE itulah semacam benda berharga kembali si penjuri sakti menunjukkan senyuman misteriusnya. Pusaka apa? Pusaka hidup aku sedang merasa risau karena kau kawin tidak punya barang pesangon tapi setelah memiliki pusaka ini kita pun tak usah merisaukannya kembali. Pada waktu itu Sin So Chuang Yan yang berada di luar jendela sudah ambil keputusan di hatinya. Demi membalas dendam berdarah kawanku, terpaksa satu kali ini aku harus berbuat sebagai manusia rendah pikirnya. Ia lantas tertawa lantang dan berseru keras. Eeei, orang tua si Pekli kau keluarlah sebentar aku orang si Seng punya urusan yang hendak dirundingkan dengan dirimu. Mendengar suara seseorang muncul secara tiba-tiba dari luar jendela, Pekli Gong ayah beranak merasakan hatinya tergetar. Si penjuri sakti itu segera matikan lampu lentera sehingga suasana dalam ruangan gelap gulita. Siang Jie, hati-hati menjaga peti ini. Tia akan keluar sebentar bisik si penjuri sakti lirih. Habis berkata ia langsung meluncur keluar dari rumah sesampainya di luar rumah dan melihat siapakah orang yang berdiri di sana, untuk kedua kalinya si penjuri sakti. Merasakan hatinya tergetar keras. Aku kira siapa tidak taunya si pentolan tiga manusia miskin Sin So Chuang Yan Seng Hang Tai. Eee, kau si setan miskin selamanya berbuat jujur dan mulia kenapa malam ini mengintai diri loohu terus-menerus apa maksudmu? Orang tua sipekli kau kenal dengan siowyao siansang? Lohu hanya tahu dia berwatak jujur, kepandajannya di antara kepandayan tiga manusia miskin empat manusia kaya, sedang dalam soal hubungan sih tidak ada sama sekali. Sin So Chuang Yan merandek, lo sambungnya lagi, kedatangan aku orang si sang malam ini adalah ingin menanyakan satu urusan kepadamu. Setan miskin, sudah tidak usah bolak-balik lagi bicaralah terus terang tanpa tedeng aling-aling kecuali barang yang ada dalam peti serta batok kepala loohu mungkin tak ada barang lain lagi yang kau arah, bukan begitu? Si pencuri sakti merasa sangat bersedih hati tapi urusan sudah jadi begini tidak bicara pun tidak sanggup, dengan nada serius ujarnya kemudian. Kedatangan aku orang si sang memang bertujuan atas barang yang berada dalam peti itu. Hampir-hampir saja si pencuri sakti meloncat saking kagetnya. Seng Hangtai teriaknya keras. Jika kau bisa menangkan loohu, maka barang yang berada dalam peti sudah tentu jadi milikmu, jikalau tidak ah-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Miskin ada baiknya kau jangan menggunakan permainan macam begini untuk menghadapi loohu. Coba kau dengarkan dulu karena ingin membalas dendam kawanku yang dibunuh orang, aku orang si seng bagaimanapun juga harus mendapatkan payung sangkala itu. Terus terang aku beritahu padamu si yao cung cu ciu hitong dari perkampungan toa elo o san cung adalah mati di tanganku. Setelah itu aku telah menyuruh murid kawanku itu untuk menyaru sebagai gundik dari ciu hitong menyelunduk masuk ke dalam perkampungan. Kini jejaknya tidak diketahui sedang payung sangkala itu pun berhasil terjatuh ke tanganmu. Kedatangan aku orang si seng pada hari ini sama sekali bukan bermaksud untuk merebut, tapi ingin ajak kau berunding mungkinkah untuk sementara waktu boleh aku pinjam. Tutup mulut teriak si penjuri sakti sambil tertawa dingin tiada hentinya. Seng Hang Tai kau hanya tahu untuk membalaskan dendam berdarah kawanmu, tahukah? Kau apa maksud loohu berusaha keras untuk mendapatkan barang pusaka ini? Bukankah kau ingin mempelajari ilmu yang tertera di atas payung sangkala tersebut untuk digunakan merajai seluruh dunia persilatan? Jikalau aku punya maksud jahat yang tidak senonoh ini sejak dahulu sudah mati dan dikubur di atas tanah selama hidup loohu selalu suka berpesiar pantang cari kekayaan, asalkan sehari tiga suap nasi sudah cukup. Jikalau memang begitu tiada halangan bukan jika payung sangkala tersebut kau pinjamkan beberapa waktu untuk aku orang si seng bukan saja. Siu Hang itu cungcu dari perkumpulan toa elo o san cung. Kau si pencuri tua jangan sembarangan ambil menuduh, tiba-tiba sin so cuang yang tertawa dingin tiada hentinya. Antara kau dengan dirinya sama sekali tidak terikat hati bagaikan air sumur tidak mengganggu air sungai ji kalau mengatakan ia tidak suka melepaskan dirimu maka sekalipun mati aku orang si seng juga tak akan percaya. HMMM apa yang kau ketahui seru si pencuri sakti sambil tertawa dingin pula. Batok kepalaku sudah ia gadaikan kepada pegadaian bulim. Apa gunanya ia menggadaikan batok kepalamu tanya sin so cuang yang melengat. Heheheheh bukankah karena ia takut aku mengganggu payung sangkalanya. Berapa besar ia gadaikan kepalamu satu laksa lima ribu tahil. Tidak ku sangka batok kepala kasih pencuri tua bisa laku sebegitu besarnya. Ia tidak suka melepaskan diri sudah tentu aku harus turun tangan terlebih dahulu aku harus melatih ilmuku sehingga benar-benar berhasil percaya si majikan pegadaian bulim tak berakal bisa mengaling-aling loohu setelah kepandaian tersebut berhasil aku miliki. Sin so cuang yang merasa serba susah, sebenarnya dia adalah seorang lelaki sejati tapi demi berhasil membalas dendam sakit hati kawan karibnya ia tak bisa berpeluk tangan sampai di situ saja. Apalagi karena urusan ini ia sudah mulai mencari siasat susun rencana satu tahun yang lalu, jikalau harus pergi dengan tangan hampa bukankah sama saja usahanya sia-sia belaka. Ia mengerti watak si pencuri tua itu keras jikalau tidak berhasil menundukkan hatinya jangan harap bisa berhasil mendapatkan barang tersebut. Berpikir sampai di situ dengan suara berat segera ujarnya aku mengincar barang pusaka ini terlebih. Dahulu, jika kau tidak suka menjual muka kepadaku terpaksa aku orang Shiseng harus menyalahkan dirimu. Jadi kau hendak merebut dengan kekerasan sedikit pun tidak salah walaupun tindakan aku ini rada. Tidak cemerlang tapi demi terbalasnya dendam kawan karibku terpaksa aku harus menggunakan care ini. Walaupun si pencuri saktit tahu bahwa dia bukan tandingan, tapi sudah tentu ia pun tidak ingin barang pusaka yang baru saja diperoleh diserahkan kepada orang lain. Dengan begitu saja apabila batok kepalanya sudah digadaikan jikalau dalam waktu singkat tak berhasil melatih serangkaian ilmu silat yang lihai ia pasti akan menemui ajalnya di tangan si majikan pegadaian bulim. Seng Hangtai bentaknya kemudian keras. Selama ini loohu selalu menghormati dirimu sebagai seorang lelaki sejati, tapi bukan berarti aku takut kepadamu jika kau tidak ingin memperdulikan kedudukan sendiri maka terpaksa loohu pun harus adu jiwa denganmu. Begitu ucapan selesai diucapkan ilmu pukulan santiem cap samsin yang selama ini diandalkan pun dilancarkan keluar dengan gerakan yang maha dasyat. Si pencuri sakti bisa angkat namanya sejajar dengan nama tiga manusia miskin, sudah tentu bukan manusia sembarangan terutama sekali ketiga belas jurus ilmu pukulan sambaran petirnya kebanyakan merupakan jurus-jurus serangan yang mengutamakan kelincahan badan membuat orang susah menduga arah yang sebetulnya. Tapi si Sin Sochung Yan Seng Hang Chai yang bisa angkat namanya di atas kedua orang manusia miskin lainnya dan sedikit di bawah empat manusia kaya, sudah tentu tak akan anggap si pencuri tua dalam hatinya. Pada saat ini dia sama sekali tidak berkelit maupun menghindar, dengan ilmu telapak lian Tiong Sem yang ia sambut datangnya serangan-serangan tersebut. Berak, 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 beruntun terjadi tiga kali bentrokan keras yang memekikan telinga, seketika itu juga si pencuri tua kena tergetar mundur sebanyak tiga langkah ke belakang. Ia merasa pukulan pihak lawan semakin dasyat dirasakan dalam badan menanti serangan ketiga meluncur datang, agaknya tenaga luakang pun bertambah satu kali lipat. Hingga kini aku orang Shiseng ingin mengutarakan lagi bahwa maksudku sama sekali tidak membawa maksud jahat jikalau kau kuka meminjamkan payung sangkala tersebut untuk sementara waktu maka aku orang Shiseng. Rubuhkan dulu loh ohu baru barang kau bawa pergi, potong si pencuri sakti diiringi suara bentakan keras, tubuhnya sekali lagi menubruk ke arah depan. Kedua orang itu pun segera terjadi suatu pertarungan sengit di luar pekarangan, walaupun kepandaian silat yang dimiliki Seng Hong Tai jauh lebih tinggi satu tingkat daripada kepandaian peligong takpi untuk menguasai dirinya dalam waktu singkat masih bukan termasuk suatu pekerjaan yang gampang. Apalagi gerak gerik si pencuri tua itu sangat gesit dan lincah, ia mengerti tenaga luakangnya tidak memadai pihak lawan maka dari itu selama dalam pertarungan ini selalu menggunakan gerakan-gerakan yang gesit untuk meloloskan diri dari setiap ancaman bahaya maut. Pelisi yang yang waktu itu berada dalam rumah merasa sangat gelalisah sekali ia tahu kalau ayahnya bukan. Tandingan dari sin suju huang yang cepat atau lambat akhirnya bakal menderita kalah juga. Satu pikiran segera berkelebat dalam benaknya. Kenapa aku tidak membuka peti ini untuk menyembunyikan dahulu barang pusaka yang ada di dalamnya, kemudian baru keluar membantu tiap pikirnya di hati. Setelah ambil keputusan ia pun menggerakkan tangannya memutuskan gembokan emas pada peti tersebut. Pada saat ini hatinya merasa amat tegang ia percaya isi dari peti ini tentu barang pusaka, kalau tidak si sin suju huang yang tak akan menggunakan kekerasan untuk merampasnya. Dengan sangat berhati-hati ia membuka penutup peti. Pada saat itulah dari dalam peti melayang keluar sesosok bayangan besar yang langsung melancarkan satu pukulan dasyat ke arah pelis yang sewaktu tubuhnya masih berada di tengah udara. Pelis yang sama sekali tidak menduga kalau isi peti itu adalah seorang manusia, dalam keadaan tidak bersiap sedia ia mendengus berat dadanya kena terhantam satu kali sehingga tubuhnya mencelat sejauh satu kaki kemudian roboh menggeletak ke atas tanah. Lam Kong Pak yang bersembunyi dalam peti hampir mendekati satu jam, walaupun di dasar peti ada lubang untuk pernapasan, tapi lama-kelamaan merasa sumpek juga saking kesalnya hampir saja dadanya mau meledak apalagi teringat dendam perguruan belum terbalas ia sudah kena disiksa hawa gusar semakin memuncak lagi dalam benaknya. Karena itu tanpa melihat jelas lagi siapakah orang itu ia langsung melancarkan satu serangan mematikan. Sudah tentu ia tahu orang yang membuka peti itu pasti bukan Chiu Chien Chien, karena sewaktu berada dalam perkampungan Toa Eloo San Chung sekeluarnya gadis si Chiu itu dari ruangan ia telah bergebrak melawan orang dan peti ini kena dibawa pergi oleh seseorang. Apalagi pembicaraan antara si pencuri sakti serta puterinya setelah tiba di rumah gubuk itu pun secara lapat-lapat dapat didengar Lam Kong Pak hal ini semakin meyakinkan hatinya bila orang-orang itu bukannya orang-orang dari perkampungan Toa Eloo San Chung. Setelah serangan yang pertama berhasil pukul mencelak badan peklis yang sejauh satu tombak, hawa amarahnya belum sirap badannya menubruk kembali ke depan sekali lagi melancarkan satu pukulan dasyat ke arah pundak gadis tersebut. Kembali suara dengusan berat bergema keluar, tubuh peklis yang bagaikan tumpukan tanah lumpura meruk ke bawah, darah segar munkrat membasahi lantai dan gadis itu sendiri jatuh tidak sadarkan diri. Pada saat itulah Lam Kong Pak baru berhasil melihat jelas wajah peklis yang rasa menyesal muncul dari dasar hatinya. Sekali lagi ia berjalan mendekati gadis tersebut dan memperhatikan lebih teliti lagi dilihatnya badan gadis itu kecil mungil dengan alis indah kecantikan wajahnya tidak berada di bawah kecantikan wajah Chiu Chien Chien. Tapi sewaktu teringat pembicaraan ayah beranak tadi, agaknya seperti mereka lah yang mencuri peti ini dari perkampungan Toa Elo Osancung kembali ia mendengus dingin. Ayah harimau anak tentu harimau inilah hasil yang harus dipetik karena keserakahan kalian. Ia putar badan langsung berjalan keluar dari ruangan tersebut. Mendadak tubuh peklis yang rada gerak kemudian merintih perlahan. Lam Kong Pak menoleh, dilihatnya gadis itu sedang membuka matanya dengan wajah menahan kesakitan yang hebat keadaannya sangat mengenaskan sekali. Ia jadi tertegun, secara lapat-lapat ia merasa gadis ini tidak mirip seorang manusia yang jelek kelakuannya. Tapi karena penghidupannya di atas gunung sejak kecil terpelihara lah watak dingin dan kaku pada diri pemuda tersebut, walaupun melihat gadis itu merintih sedikit rasa ibapun tak tampak di atas wajah nja. Ia gemas peklis yang ayah beranak banyak urusan sehingga merusak rencara besarnya. Kembali ia mendengus dingin lalu berjalan keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba peklis yang mendesis dan sekali lagi muntahkan darah segar. Siyei siapa siapa kau? Lam Kong Pak. Si titik secara titik baat titik bagaimana kau bisa, bisa sembunyikan dalam pepeti itu? Ini urusan pribadiku, lebih baik kau jangan ikut campur. Dengan pandangan mendolong gadis si peklis itu memperhatikan wajah Lam Kong Pak kemudian menghala nafas panjang. Siyei titik silahkan, kau titik kau menambahi aku, te-e dengan sebuah pukulan lagi. Mengapa? Ba-a-a, bagaimanapun, siau, siau mo'ai taak, tak bisa hidup, l-a-a, lagi, kata peklis yang dengan air matu mengucur keluar membasai pipinya. Siau, siau mo'ai bisa mati di ii di tanganmu, jauh lebih nyaman. Chai Hai sama sekali tiada ikatan dendam dengan dirimu, maaf permintaanmu itu tak dapat ku penuhi seru pemuda tersebut dengan hati tergetar keras. Koko bimbinglah aku, engkohku yang baik BAA. Titik bangunkan diriku kembali peks yang merengek. HMM siapa yang sudi jadi engkohmu? Walaupun nadanya ketus, tetapi setelah melukai seorang darah cantik yang tidak memberikan perlawanan seng hati pun merasa rada menyesal, sehingga akhirnya ia menurut juga untuk bimbing gadis itu bangun terduduk. Luka dalam yang diderita peklis yang amat parah, dengan badan lemah gemulai ia jatuhkan diri ke dalam pelukan lem kongpak. Aduh, kali ini rada repot. Diam-diam pikir pemuda itu, sambil kerutkan alisnya. Dari dalam saku ia ambil keluar sebutir pil lantas dijejalkan ke dalam mulut gadis sipekli itu. Setelah menelan pil tadi, pelis yang pun membuka matanya kembali memperhatikan wajah lem kongpak yang tampan, kembali serunya dengan nada manja siau mo'ai, siau mo'ai biya bisa mati dalam pepelukan. Koko titik sudah cukup memtitik membuat hatiku bangga, Koko, kau, kau titik bersembunyi dalam peti itu, ten, tentu saang titik sangat menderita bukan. Menghadapi sikap nyolu yang ditunjukkan gadis tersebut kepadanya, semakin membuat lem kongpak jadi menyesal. Waktu itu bukan saja gadis tersebut sudah dipukul sampai menderita luka dalam tanpa menggerutu, sebaliknya setiap saat turut memikirkan keselamatannya, kendati watak lem kongpak ketus dan dingin pun ia masih merupakan seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging, sudah tentu hati pun ikut merasa terharu. Tapi ia tidak ingin menunjukkan keterharuannya itu. Oh 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 titik sudah tentu sangat menderita sahutnya dingin. Koko, kau, kau pergilah kembali. Pek Lisyang berseru sembari melingkarkan tangannya ke tubuh pemuda itu dan miraba-raba dada lem kongpak. Siau mo'ai bernama Pek Lisyang, kau bisa ingat terus nama Siau mo'ai. Ini hatiku sudah cukup merasa puas. Lem kongpak bungkam dalam seribu bahasa, pikirannya mulai kalut dan kacau oleh berbagai persoalan. Koko cepatlah pergi kembali gadis si Pek Lisyang itu mendesak. Lem kongpak adalah seorang pemuda berwatak keras, suruh ia pergi justru ia sengaja tidak mau pergi. Kenapa aku harus pergi baik ikutanyanya ketus. Koko, Siau mo'ai, Siau mo'ai tahu kau adalah. Seorang pemuda berwatak ketus, walaupun Siau mo'ai tidak tahu asal usulmu tapi aku percaya kau adalah seorang lelaki sejati tapi di atas wajahmu kelihatan sangat murung. Mungkin ada suatu urusan yang maha berat mengganjal di hatimu. Begitu mendengar ucapan ini langsung lem kongpak santrap jadi marah. Ia lupa kalau Pek Lisyang yang ada dalam pelukannya sedang menderita luka dalam yang amat parah kontan tangannya dorong ke muka melemparkan gadis tadi ke atas tanah. Tanpa mendengus atau menjerit lagi, Pek Lisyang roboh tidak sadarkan diri tapi sejenak kemudian pemuda si lem kong ini merasakan jantungnya berdebar. Kerasia berjalan mendekati gadis itu lantas menjejalkan sebutir pi lagi ke dalam mulutnya selagi ia siap membimbing dia bangun, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Asal usulku tidak jelas dendam sakit hati guruku pun belum terbalas mana boleh terjirat oleh api asmara, hei biarlah ia berbaring saja di sana pikirnya di hati. Setelah ambil keputusan ia pun melirik sekejap ke arah gadis tersebut kemudian berlalu dari sana dengan langkah lebar. Koko jangan lewat sana ada orang mau rampas dirimu. Ada orang mau merampas diriku tak kuasa lem kongpak rada tertegun dibuatnya. Dengan paksakan diri peklis yang coba merontak bangun, sambil bersandar di atas dinding kembali serunya terputus. Ada titik ada seorang jagoan lihai sedang bergebrak mati-matian melawan ayahku kesemuanya ini karena kau. Jikalau waktu itu lem kongpak menanyakan siapakah yang hendak merampas dirinya mungkin urusan tak berakal terjadi semakin membesar dan lem kongpak pun tak bakal mengalami berbagai macam kejadian aneh lainnya lagi. Sewaktu lem kongpak berdiri tertegun tiba-tiba dari luar halaman berkumandang suara bentrokan keras di susul suara jeritan ngeri seorang bergema datang. Tak kuasa lagi pelisi yang menjerit kaget. Ce-e-e cepat bersem titik bersembunyi dalam pepeti. Jagoan lihai ini sa, sangat lihai sampai ayahku pun bukan tandingannya cepat. Aku tidak takut. U-u-u-u-u-u-u-u-u tidak tahan peklis yang muntah darah segar, serunya lebih lanjut dengan suara yang lemas jika kau tidak suka mendengarkan perkataan siau moai aku segera akan bunuh diri di hadapanmu. Tanda petik. Sekali lagi lem kongpak merasa terperanjat, ia melihat seluruh dada peklis yang sudah basah kuyuk oleh darah segar wajahnya pucat pasi bagaikan majat sembari kertak gigi. Ia paksakan diri bangun berdiri lantas menatapkan kepalanya ke atas tembok. Jangan berbuat demikian teriak lem kongpak sangat kaget dengan cepat ia berkelebat ke depan mencengkeram pundaknya. Baiklah aku suka mengikuti perkataanmu, sambil membopong peti besar ia letakkan benda itu ke atas pembaringan. Waktu itu dari tempat luaran kembali berkumandang datang suara dengusan berat disusul munculnya suara si penjuri sakti kepandayan ku tidak memadahi kepandayanmu. Banyak bicara pun percuma saja barang itu ada dalam rumah kau pergi dan ambillah sendiri tapi loohu peringatkan dirimu, jika kau berani mengganggu puteriku, sekalipun jadi setan loohu tak akan melepaskan kau. Terdengar seseorang mendengus dingin lantas berjalan masuk ke dalam ruangan rumah itu. Lem kongpak tidak ingin mengingkari permintaan pelisi yang ia tahu gadis tersebut bermaksud baik kepadanya apalagi orang itu pun memiliki kepandayan silat yang sangat lihai, ia tidak berani menempuh bahaya mencari gara-gara secara gegabah. Tanpa berpikir panjang lagi, pemuda itu membuka penutup peti lantas menerobos masuk ke dalam. Sewaktu orang tadi sedang melangkah masuk ke dalam ruangan itulah dari luar halaman berkumandang datang beberapa kali suara bentakan yang amat keras disusul suara bentakan seorang gadis, eeei titik pencuri tua, kau sudah mencuri keluar sebuah peti dari perkampungan toa elo osancung kami. Suara gadis itu amat keras, sekalipun lem kongpak yang berada dalam peti pun bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Tak kuasa lagi hatinya terasa bergetar keras, karena ia dapat mengenali suara itu berasal dari ciucian-cian. Sewaktu ia siap berteriak, tahu-tahu peti tadi sudah kena terkunci lantas dikempit seseorang dan dibawa lari melalui jendela belakang. Lem kongpak tahu orang yang mengempit peti tersebut saat ini bukan lain adalah si manusia yang melukai ayah paklis yang, hanya ia tak tahu kawan atau musuhkah orang itu karenanya selama ini mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Tidak ku sangka aku harus merasakan siksaan lagi di dalam peti sialan ini pikirnya di hati. Dengan mengempit peti tersebut orang itu berlari sangat cepat, secara lapat-lapat pemuda si lem kong dapat merasakan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki oraak ini jauh berada di atas kepandayan dari ayah si pelisiang. Kurang lebih setengah jam kemudian agaknya mereka sudah memasuki sebuah gunung yang lebat dan sunyi, secara samar-samar pemuda kita yang ada dalam peti dapat menangkap suara desiran pohon siang tertiup angin. Tiba-tiba serentetan suara tertawa aneh berkumandang menjulang ke tengah angkasa di susul suara jengekan dingin memecahkan kesunyian. Hehehe, hehehe, tidak ku sangka rejeki, aku hiat socaisin atau si dewa harta bertangan telengas tidak jelek. Malam ini kembali menemui suatu jual beli yang sangat menarik hati. Tanda petik Orang yang mengempit peti tadi agaknya dibuat tergetar seluruh tubuhnya sehabis mendengar jengekan tersebut, badannya kontan berhenti. HMM walaupun nama besar saudara tercantum di antara empat manusia kaya tapi aku orang si seng masih belum pandang kau dalam hati sahutnya ketus. Lam Kong Pak yang dengar nada suara orang ini, seng hati pun ikut tergetar pikirnya, bukankah nada suara ini berasal dari si sin socuang yen seng elo ociampu ee. Hehehe, hehehe, sudah tentu, kembali suara seram dari hiat socaisin berkumandang memenuhi seluruh angkasa. Dengan andalkan nama besar sin socuang yen sudah tentu kau orang si seng tak berakal takuti siapapun juga. Cuma titik hehehe, titik kau pun harus tahu selamanya. Aku hiat socaisin belum pernah melakukan jual beli dengan sia-sia. Apa yang kau inginkan? Dengan membawa sebuah peti yang memancarkan cahaya ke emas-emasan melakukan perjalanan terburu-buru jelas benda yang berada dalam peti itu adalah semacam benda berharga yang tak ternilai harganya jikalau kau orang tahu diri ada baiknya perlihatkan sejenak benda apa yang ada dalam peti itu jikalau barang berharga biasa saja aku si chaisin ya tak berakal tertarik. Kau duga aku orang si seng bisa mengawalkan permintaanmu itu teriaksin socuang yen teramat gusar. Hehehe titik hehehe titik hehehe titik sekalipun tidak setuju juga harus setuju. Apa yang kau andalkan? Aku akan mengandalkan hiat socaisin, merek emasku ini. HMM sedikit permainan cakarayamu belum tentu betul-betul sangat lihai. Hiat socaisin kembali tertawa seram. Lihai atau tidak bukankah akan kau ketahui sendiri selelah dicoba eeei, manusia si seng letakkan peti itu ke atas tanah bagaimana kalau kita lemaskan otot-otot serta tulang-tulang kita yang sudah mulai kaku? Soal itu sih tidak perlu aku orang si seng masih bisa bergebrak sambil mengempit peti ini bukankah sama saja? Hehehe titik hehehe Hehehe manusia si seng jangan terlalu pandang tinggi kepandayanmu sendiri pertarungan ini bukan main-main belaka HMMM coba kau tengok kurang lebih lima tombak di belakangmu adalah mulut gunung. Berapi hehehe titik perhuli seberapa berharganya barang yang berada dalam peti itu tetap termasuk barang sampingan. Jangan disebabkan sedikit benda tadi harus mengorbankan selembar jiwa tua muo-ooh-ooh-ooh Tak berharga, tak berharga. Cinso cuang yang membentak keras, ia tahu setelah berjumpa dengan iblis tua macam begini banyak bicara pun tak guna. Karena itu tanpa banyak cincong lagi berturut-turut ia melancarkan beberapa jurus serangan Lian Tiong Sem Yen dengan kecepatan laksana sambaran kilat. Diiringi suara bentrokan keras, tubuh Sin. So Chuang Yen terpukul mundur dua langkah ke belakang. Hehehe titik hee, manusia shi seng, lebih baik jangan tak tahu diri. Sekali lagi Sin. So Chuang Yen membentak keras, tubuhnya menubruk maju ke depan dan dengan cepat di antara mereka berdua melangsungkan suatu pertarungan yang mahasengit. Waktu itu Lian Kong Pek, yang berada dalam peti mulai merasa menyesal dan memaki diri sendiri mengapa tidak berteriak sejak tadi. Iat tahu nama besar Hiat So Chai Sin tertera di antara deretan empat manusia kaya tenaga dalam yang dimiliki sedikit berada di bawah kepandayan dari Chiu Chikeng itu Chung Chu dari perkampungan Toa Elo San Chung serta kedua orang jago muda lihai dari benteng Wihem POO. Apalagi saat ini Sin So Chuang Yen harus bergebrak sambil mengempit sebuah peti yang berat, kepandainya semakin berada satu tingkat di bawah orang-orang itu. Kendati begitu dalam keadaan seperti ini Lian Kang Pak pun tidak berani buka suara ia takut karena suaranya bakal memecahkan perhatian Seng Lo Chiam Pue dan kena diringkus oleh Hiat So Chai Sin. Ratusan jurus berlalu dengan cepatnya, makin lama Sin So Chuang Yen terdesak semakin ke belakang dan lem kongpak yang berada dalam peti pun secara lapat-lapat mulai merasa kepanasan asap tebal mulai menerobos masuk ke dalam ruangan peti melalui lubang-lubang kecil di dasar peti tersebut. Tiba-tiba angin pukulan menderu-deru, diiringi suara bentakan keras beruntun Hiat So Chai Sin melancarkan tiga buah serangan dasyat ke muka. Sin So Chuang Yen sebagai seorang jago yang kepandainya sedikit berada di bawah kepandain pihak lawan, setelah bergebrak ratusan jurus melawan si perjuri sakti itu, lantas harus melakukan perjalanan jauh sambil mengempit peti berat, hawa murninya sudah banyak berkurang. Walaupun saat ini ia pun tahu situasinya jauh lebih banyak bahaya daripada beruntung tapi ia tidak rela menyerahkan barang pusaka bulim itu kepada orang lain. Dengan kumpulkan seluruh tenaga iwakang yang dimilikinya sekali lagi ia melancarkan satu pukulan dengan jurus Cuang Yen Citi atau mahasiswa lulus ujian jurus terakhir dari ilmu telapak liantiong samyen. Beraaak Belu um Beruntun Hiat So Chai Sin kena dipukul mundur tiga langkah lebar sedangkan Sin So Chuang Yen sempoyongan sejauh tujuh, delapan langkah lebih. Hiat So Chai Sin tertawa seram, laksana sambaran kilatia mendesak maju lebih ke depan. Bagaimana jengeknya keras? Satu tombak di belakangmu adalah mulut gunung berapi, apakah kau? Koma. Aku orang Si Seng akan adu jiwa dengan kau, mendadak Sin So Chuang yang membentak keras. Kembali satu pertarungan sengit berkobar di sisi mulut gunung berapi dengan nekatnya Seng Hang Tai hendak mengadu jiwa sedang si dewa harta bertangan telengas pun tidak berani bersikap gegabah. Lam Kong Pak yang berada dalam peti mulai merasa cemas, keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, ia merasa kepanasan terkurung dalam suatu ruangan demikian sempitnya. Beberapa kali pemuda ini ada maksud teriak tapi akhirnya ditahan juga maksud hatinya itu, ia tahu asalkan Seng Chiem Pue mendengar suara teriakannya maka ia pasti tertegur dan bakal menemui bencana di tangan pihak lawan. Mendadak. Beraaat diiringi suara hantaman keras. Lam Kong Pak merasakan badannya seperti terbang di tengah awang-awang, jelas peti tersebut kena dipukul lepas oleh Hiat Su Chai Sin. Dua rentetan suara jeritan kaget berkumandang memenuhi angkasa, Lam Kong Pak merasakan daya luncuran dari peti tersebut tidak lemah setelah bergelimbingan beberapa kali akhirnya berhenti. Bersamaan itu pula hawa kobaran api sangat panas membuat badannya kering susah bernapas keringat mengucur keluar hampir membasahi seluruh tubuhnya. Ia tidak berani beraya lagi mendadak teriaknya keras Seng Chiem Pue Seng Chiem Pue Aku adalah Lam Kong Pak. Aku adalah Lam Kong Pak. Ah 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 ah. Suara jeritan kaget kembali berkumandang memenuhi angkasa, tapi Sin So Chuang Yan sama sekali tidak mendengar jelas siapa nama yang diteriakan itu, karena di mana peti tersebut berada pada saat ini sangat dekat sekali dengan mulut gunung berapi, hawa panas yang berkobar membuat orang susah mendekati tempat itu. Tapi Sin So Chuang Yan masih sempat mendengar jelas teriakan Seng Lo Chiem Puei beberapa patah kata ia merasa nada suara orang itu sangat dikenal. Suara yang berada dalam peti itu bentaknya keras. Lam Kong Pak yang berada dalam peti mulai merasa tidak tahan terhadap hawa panas yang menyerang datang semakin menghebat, segera sahutnya keras. Seng Lo Chiem Puei adalah Lam Kong Pak. Mendengar disebutnya nama itu seluruh tubuh Sin So Chuang Yan tergetar sangat keras, tanpa peduli hawa panas yang menyengat badan lagi ia menubruk ke arah sisi mulut gunung berapi itu. Dengan watak hiat So Chai Sin yang kejam dan telengas, setelah mengetahui isi peti tersebut bukan pusaka melainkan manusia, ia tidak mau kerja tanggung-tanggung lagi, diiringi tertawa seram yang mendirikan bulu Roma dari tempat kejauhan kembali mengirim satu pukulan dasyat ke arah muka. Bersamaan dengan menyambar datangnya segulung angin pukulan dasyat, suara bentakan nyaring. Berkumandang pula memecahkan kesunyian. Bajingan tua kau berani. Tanda petik. Walaupun Lam Kong Pak dapat menangkap suara bentakan tadi sepertinya berasal dari Chiu Chien Chien, tapi waktu sudah terlambat tenaga pukulan yang maha dasyat dari hiat So Chai Sin sudah menghajar datang. Pemuda kita cuma merasakan Seng Peti bergetar keras melayang jatuh ke bawah. Begitu peti tadi mencelat lebih ke tengah, jilatan api segera membakar benda itu dengan dasyatnya, tapi berhubung daya luncur peti tadi ke bawah sangat tinggi maka oleh hawa tekanan yang besar kobaran api tadi kontan tertiup padam. Hawa panas pun berkurang dan akhirnya Lam Kong Pak merasa hawa segar mulai menyelimuti seluruh bagian peti tadi. Biur, suara air serta gadis-gadis muda berkumandang. Datang diikuti getaran keras dan masuknya air ke dalam peti melalui celah lubang kecil. Lam Kong Pak jadi sangat kaget, dengan sekuat tenaga didorongnya penutup peti siapanya na usahanya tidak mendatangkan hasil, sedang air pun sudah mulai memenuhi seluruh ruangan peti. Dengan demikian ia tak dapat mendengar suara di luar lagi dan lama-kelamaan ia bakal mati kesesakan nafas. Mendadak peti itu diangkat keluar dari dalam air diiringi suara tawaan merdu serta pembicaraan beberapa orang gadis dengan gembira. Terdengar salah satu di antara gadis-gadis itu berkata, Ayuh kita buka dan kita lihat barang apa yang berada dalam peti ini. Ah 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 jangan, lebih baik kita angkat dan serahkan kepada si Ancu. Tapi lihat dulu baru diserahkan kepada si Ancu bukankah sama saja ujar gadis pertama lagi. Untuk beberapa saat suara-suara dengan berbagai macam pendapat bergemas sangat ramainya. Jika kalian tidak barani buka, biarlah aku yang buka, mendadak gadis pertama itu berseru. Waktu itu kebetulan lem kongpak sedang kerahkan seluruh tenaganya mendorong ke atas. Keraat penutup peti terpental lebar-lebar di susul badannya mencelat ke tengah angkasa lalu mengirim satu pukulan ke bawah. Dua kali jeritan kaget berkumandang memenuhi angkasa, Dua orang gadis telanjang yang menerjang paling dekat sudah terkena hajaran sehingga sepasang teteknya yang montok kena terpukul hancur, darah segar munkrat keluar bercampur dengan air sungai. Waktu itu lem kongpak baru bisa melihat jelas keadaan di sekeliling tempat itu. Kiranya ia berada di sebuah tebing terjal, di atas tebing tadi adalah mulut gunung berapi, di sisi tebing merupakan sebuah sungai kecil yang melingkar jauh ke ujung tebing. Di sisi sungai terdapat sebuah perkampungan yang sangat aneh, pagoda, loteng maupun bangunan rumahnya terbuat dari semacam bahan yang berwarna putih bersih bagaikan susu. Begitulah lem kongpak membinasakan dua orang gadis telanjang bulat tadi, beberapa orang gadis telanjang lainnya jadi gempar suara teriakan-teriakan keras bergemas saling susul-menyusul. Sedang hawa murni pemuda kita begitu buyar badan pun meluncur turun lagi ke dalam sungai. Seketika itu juga berpuluh-puluh orang gadis cantik yang telanjang bulat sehingga kelihatan bukit venusnya yang tinggi menonjol serta lekukan badan bagian bawahnya yang menggeirahkan bersama-sama mengerubut datang dari empat penjuru. Lem kongpak kapan pernah menemui pemandangan indah semacam ini tubuh sang gadis yang begitu bersih, begitu muntok dan menggeirahkan terkampar begitu jelas di depan mata apalagi sepuluh orang gadis telanjang sekaligus berada di sana, bagaimanapun pemuda kita merasakan juga jantungnya berdebar keras. Dengan air muka merah jengah pikir pemuda si lem kong ini diam-diam, mungkin gadis ini adalah perempuan siluman yang tidak tahu malu, kalau tidak mengapa mereka pada telanjang bulat di alam terbuka. Ah 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 ah. Tak kuasa lagi ia menjerit tertahan, karena ia temukan seluruh badan sang gadis yang telanjang bulat tadi penuh dengan bulu-bulu putih sepanjang 1 Jun, oleh sebab di atas badan mereka ada airnya maka bulu-bulu putih tadi susah ditemukan dalam sekali pandang. Dengan penemuan ini maka lem kong pak pun semakin yakin dogaannya bila ia sudah berjumpa dengan perempuan siluman, diiringi suara bentakan keras dengan jurus heng syaulak hao atau menyapu runtuh 6 benteng dari ilmu Tian Suo Suu menghajar ke muka. Berpuluh-puluh gadis itu sama sekali tidak menyangka pemuda yang berada di hadapannya bila melancarkan serangan secara mendadak diiringi suara jeritan kaget kembali dua orang mengeletak mati. Dua kali lem kong pak turun tangan membinasakan empat orang gadis telanjang kontan menimbulkan rasa gusar bagi gadis-gadis lainnya, ada di antara mereka meloncat dari ketinggian beberapa tombak langsung menubruk ke bawah dan ada pula yang menyelam dalam air untuk menggencet pemuda kita. Dengan adanya serangan ini urusan jadi semakin serius, apalagi harus bergebrak dalam air semakin tidak leluasa lagi baginya. Mula-mula ia mengirim dua serangan dulu ke tengah udara, lalu siap menghadapi serangan dari bawah, siapanya na ketika itulah celananya tiba-tiba ditarik orang membuat pakaian bagian bawahnya jadi tertarik robek kelihatanlah kejantanannya. Gadis-gadis telanjang itu pada menjerit kaget berpuluh-puluh pasang mat bersama-sama dialih ke tubuh bagian bawah dari lem kong dan memandang kejantanan pemuda itu dengan terpesona. Lem kong pak yang tubuhnya berada di tengah udara melihat sikap gadis-gadis itu begitu tidak tahu malu, hawa gusarnya semakin memuncak lagi. Padahal ia mana tahu kalau gadis-gadis ini sudah jauh terpisah dari pergaulan dunia sejak dilahirkan belum pernah berjumpa dengan lawan jenisnya. Hawa membunuh berkobar memenuhi seluruh wajah, melihat peti besar tadi kebetulan sedang terbawa arus menuju ke arah depan ketiga orang gadis itu, dengan sekuat tenaga ia melancarkan satu serangan dasyat ke depan. Walaupun peti itu terbuat dari bahan papan yang bagus, tapi disebabkan baru saja terjatuh ratusan tombak dari atas mulut gunung berapi, saat ini sudah pada mengendur. Sudah tentu tak berakal kuat menahan satu serangan dasyat dari jagoan lihai lagi. Keraat titik hancuran papan beterbangan keempat penjuru disusul berkumandang datangnya tiga kali jeritan ngeri. Ketiga orang gadis canlik yang sedang memandang kejantanan pemuda itu dengan terpesona sama sekali tidak menyangka akan datangnya serangan begitu dasyat, untuk menghindar tidak sempat lagi. Padahal jika berada dalam keadaan biasa peduli siapapun di antara gadis itu sudah cukup membuat pemuda kita jadi kerepotan. Ketika lemkong pak melayang turun lagi ke atas air dan melihat kematian ketiga gadis itu dalam keadaan mengerikan, hatinya mulai merasa tidak tega. Waktu itu berdiri tertegun itulah, kakinya terasa mengejang dan tahu-tahu sudah dicengkerah merang disusul jalan darah jongsian hianya jadi kaku seluruh kekuatan lenyap dan badan pun roboh ke dalam air. Ia tahu secara beruntun ia telah melukai enam tujuh orang perempuan siluman setelah ditangkap susah baginya untuk meloloskan diri dari kematian. Diikuti badannya diseret naik ke tepi sungai lalu dibawa lari ke arah perkampungan berwarna putih bersih itu. Berak badannya dibanting ke atas tanah membuat pemuda si lemkong tersadar kembali dari lamunannya. Ketika ia membuka matu kembali, hatinya mulai diliputi rasa kaget serta tercengang yang bukan alang kepalang. Tampak seluruh bangunan rumah itu terbuat dari batuan warna putih salju seluruh perobot berwarna putih bersih pula bahkan sampai kain seperihorden maupun kelambu juga berwarna putih. Lapor Siancu, perkampungan kita telah kedatangan seorang matumata, harap Siancu menjatuhi hukuman. Laporan itu begitu diutarakan, dari balik ruangan berkumandang datang suara langkah kaki yang ringan dan diiringi suara ting-teng-ting-teng yang ramai dari gelang yang beraduan. Walaupun lemkong pak tak dapat bergerak tapi kesadarannya sama sekali belum hilang, ia segera alihkan sinar matanya ke arah berasalnya suara langkah kaki tadi. Dari balik horden muncul dua orang gadis cantik berbulu putih yang memakai pakaian model keraton dengan berjalan berdampingan. Tiba-tiba mereka memancar kedua belah samping sembari menyingkap horden itu semakin lebar, lalu disusul muncul kembali seorang gadis berpakaian keraton warna putih yang memakai kain kerudung pada wajahnya dengan gerak gerik yang mengiurkan. Bau harum yang sangat aneh mesniar keluar secara lapat-lapat membuat orang terasa jadi mabok. Walaupun lemkong pak tidak tahu bagaimana kah raut muka gadis itu, tapi ditinjau dari lekukan badannya yang mengiurkan serta tingkah lakunya yang amat mempesonakan cukup dapat kita raba bila dia adalah seorang gadis yang amat cantik. Gadis telanjang berbulu putih yang menyeret pemuda si lemkong masuk ke dalam ruangan tadi segera memberi hormat kepada gadis berkerudung itu ujarnya lapor siang tumet tumet ini sudah membinasakan lima orang capsah muai perkampungan kita. Lalu diceritakannya secara bagaimana ia temukan ada peti yang jatuh dari atas mulut gunung berapi lalu muncul lemkong pak yang beruntun membinasakan beberapa orang anggota mereka. Dengan mulut mambungkam gadis berkerudung itu memperhatikan lemkong pak beberapa saat, akhirnya kepada si gadis telanjang berbulu putih itu ujarnya. Pergilah di sini sudah tak ada urusanmu lagi. Sepeninggalnya gadis itu kembali darah berkerudung itu berkata lagi bebaskan jalan darahnya. Nada suara gadis ini merdu bagaikan genta membuat hati orang terpesona, tapi dibalik nada yang merdu memancarkan daya pengaruh yang sangat besar. Orang ini masuk ke dalam perkampungan kita melalui mulut gunung berapi, bahkan beruntun membinasakan lima orang di antara capsah muai pelindung hukum kita jelas kepandayan silatnya sangat lihai siancu, seru kedua orang dayang itu berbareng sehabis mendengar perintah dari cungcunya. Sudah, tidak usah banyak cerwet, kalian suka mendengarkan perkataanku tidak? Kedua orang dayang itu tidak berani banyak bicara lagi, salah satu di antara mereka segera maju ke depan sambil mengirim satu tendangan ke arah jalan darah seng pemuda yang tertotok. Begitu tersentuh ujung kaki, jalan darah terbebas dan lemkong pak pun segera meloncat bangun. Kalian berdua boleh mengundurkan diri ujar si darah berkerudung lagi kepada kedua orang dayangnya. Kedua orang gadis berbulu putih itu melirik sekejap ke arah lemkong pak akhirnya mereka bersama-sama mengundurkan diri dari sana. Walaupun lemkong pak tidak berhasil melihat wajah asli dari gadis ini, tapi secara lapat-lapat ia merasa darah tersebut mempunyai suatu daya pengaruh serta kewilbawaan yang tinggi, bila dibandingkan dengan ciu cien cian serta peklis yang jauh sangat berbeda. Dengan kera yang tidak fair saudara menyelundup masuk ke dalam perkampungan kami bahkan membinasakan pula lima orang di antara cap sah muai pelindung hukum. Sebenarnya apa maksud mutanya darah berkerudung itu? Lemkong pak yang celananya ditarik robek sehingga alat bagian bawahnya kelihatan jelas tertera di depan mati gadis itu sejak semula sudah merasa tidak puas mendengar perkataan tadi kontan saja tertawa dingin, tidak hentinya. Kolong langit ini adalah kolong langit milik manusia, kemanapun aku boleh pergi sesuka hatiku sedang mengenai kalian perempuan-perempuan konyol tidak lebih adalah lonte-lonte tidak tahu. Kau malu sekalipun dibunuh juga tidak usah disayangkan. Setelah kau bunuh empat, lima orang gadis anggota perkampurgan kami, apakah dalam hatimu sedikit pun tidak menyesal? Darah berkerudung itu sama sekali tidak gusar mendengar makian-makian kotor dari pemuda si Lemkong. Ia cuma berdiri tenang di tempat semula dan sedikit pun tidak bergerak. Bila mana ada kesempatan, Cai He masih ingin membunuh lagi beberapa orang di antara mereka teriak Lemkong Pak Kau Kau. Kau berasal dari perguruan mana tak ada perguruan. Tentunya ada suhu bukan nah siapakah gurumu si Yau Yau Sian Seng, Lu I Beng. Nonamu belum pernah mendengar jagoan yang bergelar si Yau Yau Sian Seng, mungkin pengetahuanku memang cetek. He hee titik hee titik hee titik bagi seorang gadis yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu putih sudah tentu belum pernah melihat kolong langit ejek pemuda itu sembari tertawa dingin. Jadi kau anggap nonamu sama pula dengan mereka sekalipun berbeda juga tak akan terpaut terlalu jauh kau ingin periksa badanku. Cuh lebih baik tak ku periksa. Dapat membinasakan empat, lima orang pelindung hukum perkampungan kami nonamu menduga tentu kau masih ada sedikit simpanan, seru darah berkerudung itu dengan nada dingin. Coba kau perlihatkan sedikit kepandainmu agar aku tinjau apakah kau berhak untuk melihat wajah aslinya nonamu. Tidak perlu tidak perlu bagaimanapun juga cahai hati ada berminat untuk melihat wajah aslimu. Demikian saja aku akan tetap berdiri di sini dan kau boleh melancarkan tiga buah serangan. Bila aku tidak bergerak dari tempat itu maka terhitung kau yang kalah, kau harus jadi buddhaku selama hidup. Tanda petik. Jika kau sampai bergerak, anggap aku yang kalah dan segera akan ku hantar kau keluar dari perkampungan ini. Baik cuma bila mana kau sampai terluka di tanganku jangan salahkan diriku lagi. Tunggu sebentar watakmu betul-betul beranggasan susah menahan diri kau sudah lupa memikirkan satu persoalan. Lagi jika dalam pukulan pertama dan kedua aku sedikit bergerak sedang dalam pukulan yang ketiga kau malah terpental balik, Lalu bagaimana? A-a-a-a mustahil mana mungkin terjadi peristiwa macam begini jika kau tak tahan seranganku yang pertama dan kedua, mana mungkin dalam serangan yang ketiga aku malah yang terpukul pental? Darah berkerudung itu tertawa cekikikan nada suaranya merdu mempesonakan membuat orang merasa ketagihan bagaikan minum sebelas air setelah menahan siksaan haus selama tiga hari. Nonamu mengatakan pengetahuanmu sangat cetek kau tidak puas. Tahukah kau bahwa ilmu kepandaya nonamu terhitung paling jempolan dalam bulim? Lemkong Pak tertawa dingin tiada hentinya. Hehehe titik hehehe kepandaya ngibulmu baru terhitung paling jempolan, entah dari golongan manakah ilmu silatmu itu? Mosan Sem Sih atau tiga jurus ilmu payung iblis, apa? Jantung Lemkong Pak benar-benar tergetar keras, hampir saja ia tidak mempercayai telinga sendiri. Tiga jurus payung iblis. Kembali Lemkong Pak mundur selangkah ke belakang. Kau maksudkan ilmu silat yang tertera dalam payung. Sangkala serunya tertahan. Sedikit pun tidak salah kecuali ketiga jurus ilmu payung iblis tersebut siapa yang berani mengatakan ilmu yang paling jempolan dalam seluruh bulim. Hehehe titik ada baiknya kau jangan mengibul terus-menerus menurut apa yang caiha ketawi payung sangkala sudah terjatuh di tangan ciucikeng itu cungcu dari perkampungan Toa Elo Osanjung. HMMM secara bagaimana kau bisa paham kepandaian silat yang termuat dalam payung sangkala itu? Kau melihat dengan metuk kepala sendiri tanya darah berkerudung itu agak tertegun. Walaupun caiha tidak melihat dengan metuk kepala sendiri, tapi perkataan dari putri kesayangan Toa Elo Osanjungcu tak mungkin bohong. Kau kenal dengan putrinya sedikit pun tidak salah. Ia tentu sangat cantik bukan? HMMM boleh dikata demikian atau paling sedikit seluruh badannya tak berakal tumbuh bulu putih sebegitu banyak dan lebatnya. O-o-o-o, tak tahan lagi darah berkerudung itu tertawa cekikikan saking kegelian kau benar-benar menarik hati. Tidak aneh kalau putri dari Cungcu perkampungan Toa Elo Osanjung bisa jatuh cinta kepadamu. Bagaimana kau bisa tahu kalau ia jatuh cinta kepadaku? Tanda tanya. Jika ia tidak jatuh cinta kepadamu, secara bagaimana? Gadis itu begitu rela untuk menceritakan rahasia besar ayahnya kepadamu terutama sekali mengenai payung sengkala itu. HMMM soal ini adalah urusan pribadiku, harap kau jangan ikut campur. Baiklah kita tak mau membicarakan persoalan ini lagi jikalau badanku bergerak dalam menerima pukulan pertama serta keduamu sedang dalam pukulan yang ketiga berhasil mendesak dirimu, apa yang hendak kau lakukan? Bagus sekali, kita tentukan saja seri. Jika aku kalah urusan bisa diselesaikan dengan mudah dan seberaku hantar kau keluar dari perkampungan ini ujar darah berkerudung iiu setelah termenung sejenak. Dan semisalnya kau yang kalah ini pun mudah diselesaikan, selama hidup kau menjadi buddhaku, justru bila seri urusan rada susah dibereskan tak kuasa lemkong pak rada melengak dibuatnya. Jikalau sampai seri ini menandakan bahwa kepandayanmu belum berada di atas kepandayan Chai He, walaupun tidak terhitung kalah tidak dapat pula dicatat. Sebagai suatu kemenangan hantarkan saja Chai He meninggalkan perkampungan ini. Hei apa yang kau ketahui nonamu pernah bersumpah barang siapa lelaki yang bisa bergebrak seimbang dengan nonamu maka. Tanda petik. Kenapa? Lebih baik tak ku katakan saat ini, bagaimanapun juga menurut dugaan nonamu ilmu silat yang kau miliki tak mungkin bisa seimbang dengan kepandayan nonamu. HMMM jangan terlalu menyombongkan diri, kau sudah baik berdiri teriak lemkong pak sambil mendengus. Sudah siap sekarang kau boleh mulai turun tangan. Dengan kerahkan seluruh tenaga iwakang yang dimilikinya ke arah tangan, pemuda si lemkong siap melancarkan serangan mendadak ia membuyarkan kembali tenaga murninya. Walaupun Chai He adalah manusia yang tidak becus dari kalangan bulim Chai He tidak ingin turun tangan melukai seorang gadis yang sama sekali belum melakukan persiapan katanya. Kau anggap dengan andalkan sedikit ilmu silat cakarayamu sudah bisa melukai nonamu. Kurang ajar, lihat serangan lemkong pak tak bisa menahan rasa gusar di hatinya lagi ia membentak keras. Dengan kumpulkan hawa murni enam bagian dan menggunakan ilmu pukulan senjata langit perjaka tadi melancarkan satu pukulan dasyat ke depan. Angin pukulan menderu-deru, dengan tajam menyambar lewat dari sisi tubuh darah berkerudung itu tapi ia sama sekali tak bergerak dari tempat semula. Lemkong pak jadi sangat terperanjat diam-diam pikirnya apakah ia sungguh-sungguh bisa menggunakan ketiga jurus ilmu payung iblis. Sekali lagi ia melancarkan satu pukulan senjata langit dengan kumpulkan tenaga murni seculuh bagian segulung hawa hie keng yang mahadasyat laksana ombak besar di tengah samudera menggulung datang mengejar jalan darah tong hie pada pinggang gadis tersebut. Ilmu pukulan senjata langit ini jauh berbeda dengan kepandayan-kepandayan lain, pada hawa pukulan lainnya angin serangan akan membentuk bagaikan kipas sedangkan dalam ilmu pukulan senjata langit ini dari menyebar angin pukulan jadi mengumpul di titik yang sama dengan sendirinya kekuatan pun bertambah beberapa kali lipat. Darah berkerudung itu berseru tertahan badannya berkelebat dua langkah ke samping. Gerakan untuk menghindar pun luar biasa anehnya, tampak badannya kaku bagaikan mayat dan sama sekali tak berkutik hanya saja tahu-tahu ia sudah berganti tempat. Lam Kong Pak tertawa dingin tiadanya. Heheheheh...ilmu meringankan tubuhnya sih bagus, cuma sayang berbau ilmu sesat sekarang terima serangan ku yang ketiga. Angin pukulan kedua belum habis menyambar lewat, jurus terakhir dari ilmu pukulan senjata langit nututian suwa atau nyambit ganas senjata langit sudah munkrat keluar. Jurus ini merupakan hasil penyelidikan serta latihan dari Xiao Yao Sian Seng selama puluhan tahun, kekuatannya luar biasa bahkan secara samar-samar membawa suara deruan yang membekikan telinga, suara tertawa dingin yang diperdengarkan Lam Kong Pak belum habis, tubuh darah. Berkerudung yang berdiri tak berderak itu tiba-tiba berliuk-liuk bagaikan ular air diikuti pemuda kita mendengus keras tubuhnya terdorong mundur dua langkah lebar ke belakang. Dasar wataknya yang keras kepala, walaupun ia merasa tidak kuat menahan daya hantaman pihak lawan yang kuat tapi dengan paksakan diri dipertahankan juga, ia tidak ingin dirinya menderita kalah sehingga selama hidup harus menjadi budaknya. Sambil kertak gigi ia menahan diri terhadap datangnya tenaga tekanan yang maha besar dari arah depan, akhirnya pemuda ini berhasil mempertahankan diri. Tapi dengan peristiwa ini isi perut pun jadi bergolak tak tahan lagi darah segar saling berdesakan mengalir keluar. Sekali lagi pemuda si Lam Kong ini mempertahankan diri, mentah-mentah ia telan kembali darah segar yang siap menyembur keluar itu. Lam Kong Pak merasakan hatinya tergetar kerasia sama sekali tidak menyangka dalam serangan yang kedua walaupun berhasil mendesak mundur lawannya sehingga harus menghindar, tapi dalam serangan ketiga dirinya pun kena didesak mundur dua langkah lebar bahkan isi perutnya terluka parah. Mendadak terdengar darah berkerudung itu menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya ia lari masuk ke dalam kamarnya dan menangis terisak. Tindakan yang aneh ini sudah tentu membuat Lam Kong Pak kebingungan setengah mati. Ah 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 gadis ini benar-benar mau menang sendiri diam-diam pikirannya di hati. Apa perlunya dia menangis begitu sedihkan dia tidak sampai menderita kalah apakah ia inginkan aku Lam Kong Pak benar-benar menderita kekalahan. Total baru merasa puas perempuan-perempuan memang wanita merupakan makhluk yang paling aneh. Tanda petik. Terima kasih.